Rasa Ilahi Seutas perasaan ilahi. Pada saat ini, tatapan Zuawan menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa senjata kaisar dapat memupuk kecerdasan, jadi senjata itu jauh lebih menakutkan daripada harta karun roh raja biasa. Meskipun demikian, senjata kaisar hanyalah sebuah senjata. Tanpa dukungan pemiliknya, ia tidak akan mampu menampilkan sebagian besar kekuatannya. Bagaimanapun, sebuah senjata hanya bisa menunjukkan kekuatan terbesarnya di tangan seorang seniman bela diri. Jika tidak, kekuatannya akan berkurang drastis. Jika Zuawan melepaskan kekuatan penuhnya, kekuatannya akan jauh melampaui yang mulia surgawi biasa. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi senjata kaisar yang tidak memiliki pemilik. Namun, pedang perintah Buddha berwarna merah darah jauh lebih menakutkan dari yang diperkirakan Zuawan. Seolah-olah seseorang sedang mengendalikan pedangnya untuk membunuh. Bersenandung. Bila perintah Buddha berwarna merah darah berdengung lagi, bilahnya merobek ruang dan tiba di hadapan Zuawan dalam sekejap. Itu menebas dengan keras. Ki pembantaian yang mengerikan terkondensasi menjadi sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bilahnya menebas, seolah-olah seluruh ruangan akan dihancurkan. Ekspresi Zuawan sedikit berubah. Dia menusukkan tombaknya yang berwarna merah darah, membelahnya menjadi garis-garis bayangan tombak berwarna merah darah. Mereka bertabrakan dengan pedang perintah Buddha berwarna merah darah. Kekuatan yang mengerikan meletus, dan ledakan yang menggelegar terdengar tanpa henti. Berdebar! 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 Zuawan mau tidak mau mundur di bawah kekuasaan. Sejak pedang perintah Buddha berwarna merah darah telah menyerap semua ki pembantaian di dalam gua, pedang itu menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini secara langsung menekan Zuawan. Anak, dengan seutas indera ketuhanan biksu, kamu bukanlah tandingan pedang perintah Buddha berwarna merah darah, kata Xiaohei dengan muram. Lalu apa yang harus aku lakukan? Zuawan juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan buru-buru bertanya. Itu hanya akal ilahi seorang ahli alam kaisar. Nak, tahan pedang perintah Buddha yang berwarna merah darah. Aku akan menghapus perasaan ilahi ini. Lanjut Xiaohei. Setelah mendengar ini, Zuawan mengangguk. Dia tahu bahwa Xiaohei sangat mahir dalam tubuh spiritual dan kekuatan spiritual. Tentu saja, dia mempercayai Xiaohei. Jangan coba-coba menipuku. Selain itu, pedang perintah Buddha berwarna merah darah ini sangat kuat. Aku tidak akan bisa bertahan lama. Jadi, kamu harus segera mengakhiri ini, kata Zuawan pada Xiaohei. Begitu dia mengatakan itu, Xiaohei terhuyung. Omong kosong macam apa yang diucapkan bocah ini. Kapan dia, Sang Raja Naga, pernah menipu bocah ini? Tentu saja, meskipun dia telah menipu Zuawan, dengan kepribadian Xiaohei, dia tidak akan pernah mengakuinya. Saat pedang perintah Buddha berwarna merah darah datang, kamu akan menahannya. Ketika saatnya tiba, aku akan memasukkan pedang perintah Buddha berwarna merah darah. Jangan biarkan serangan pedang perintah Buddha berwarna merah darah kosong. Dengan kekuatan pedangnya, satu tebasan akan sangat merusak vitalitasku. Kalau menyangkut masalah serius, Xiaohei menjadi jauh lebih serius. Bila perintah Buddha berwarna merah darah itu sangat kuat, Xiaohei hanyalah tubuh spiritual. Jika dia terkena, vitalitasnya pasti akan rusak parah. Dimengerti, sembunyikan dulu. Jangan biarkan pedang perintah Buddha berwarna merah darah menemukanmu. Zuawan mengangguk. Tangan kanannya mencengkeram tombak berwarna merah darah sambil menatap dengan hati-hati pada pedang perintah Buddha berwarna merah darah yang berjarak puluhan meter darinya. Ha! Kali ini, Zuawan berinisiatif menerkam ke depan. Dengan hentakan kakinya, kekuatan mengerikan menyembur keluar. Seluruh tubuhnya seperti seekor burung yang melebarkan sayapnya. Tombak berwarna merah darah menyapu dan menampilkan kekuatan tombak darah Asura. Lautan darah yang tak berujung menyapu sekelilingnya. Berdengung. Bila perintah Buddha berwarna merah darah tidak mau kalah. Dengan lambayan pedangnya, ia terbungkus dalam aura pembunuh yang mengerikan. Ia menerobos udara dan terbang menuju Zuawan. Bila perintah Buddha berwarna merah darah jelas sedikit marah atas provokasi Zuawan. Bang! Pria dan pedangnya bertarung lagi. Meskipun Zuawan mencoba yang terbaik, dia masih berada pada posisi yang sangat dirugikan. Setiap kali pedang perintah Buddha berwarna merah darah ditebas, kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Lutut Zuawan bahkan mulai menekuk, dan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya mulai berdarah. Dentang. Bila perintah Buddha berwarna merah darah terayun ke bawah lagi, dan suara benturan logam terdengar. Jejak kekejaman muncul di mata Zuawan. Saat pedang perintah Buddha berwarna merah darah diayunkan ke bawah, dia mengulurkan tangan kanannya tanpa mempedulikan nyawanya dan mencubit pedang perintah Buddha yang berwarna merah darah. Pedang perintah Buddha berwarna merah darah jelas tidak menyangka manusia di depannya akan melakukan gerakan seperti itu. Bilahnya langsung membeku. Xiao Hei, sekarang. Pergi. Zuawan meraung. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam keluar dari tubuhnya dan dengan kuat mengebor ke dalam pedang perintah Buddha yang berwarna merah darah. Engah. Saat gumpalan cahaya hitam menembus pedang perintah Buddha yang berwarna merah darah, pedang itu tiba-tiba mengamuk. Dengan lambayan pedangnya, lengan Zuawan, yang memegang pedang perintah Buddha berwarna merah darah, langsung terpotong dan darah muncrat. Berdengung. Saat lengan kanan Zuawan dipotong, pedang perintah Buddha berwarna merah darah benar-benar marah. Ia memanfaatkan situasi ini dan menyapu ke arah Zuawan lagi. Sasarannya adalah hati Zuawan. Wajah Zuawan sedikit berubah. Dia menginjak telapak kakinya dan langsung menghindari bagian vital tubuhnya. Namun, pedang perintah Buddha berwarna merah darah langsung menembus tulang belikat Zuawan dan kemudian menembus punggungnya. Tiba-tiba, sebuah lubang berdarah muncul. Darah mengucur dari lubang berdarah itu seperti keran yang tidak dinyalakan dengan benar. Mengetuk. Tap, tap. Zuawan memuntahkan seteguk darah dan terus mundur. Melihat pedang perintah Buddha berwarna merah darah di langit, matanya penuh ketakutan. Bila perintah Buddha berwarna merah darah itu sangat menakutkan. Bagaimana bisa begitu kuat? Apakah Xiao Hei masih belum sembuh? Zuawan bergumam. Lubang berdarah itu perlahan mulai pulih di bawah vitalitas yang kuat. Vitalitas inti pohon jiwa darah terus menurun dalam proses penyembuhan luka Zuawan. Bagaimanapun, vitalitas dalam inti pohon jiwa darah tidak ada habisnya. Akan ada saatnya di mana itu akan habis. Astaga. 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 Bila perintah Buddha berwarna merah darah tidak menyerah. Ia menyapu ke arah Zuawan lagi, berniat membunuh Zuawan sepenuhnya. Berengsek. Tidak ada akhir bagi orang ini. Zuawan mengutuk dengan suara rendah. Dia berguling seperti keledai liar dan menghindari serangan pedang perintah Buddha berwarna merah darah. Namun, bilaki yang kuat dari bilah perintah Buddha berwarna merah darah meluap dan menggores paha Zuawan. Astaga. 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 Bila perintah Buddha yang berwarna merah darah menebas berulang kali. Setiap tebasan meninggalkan luka serius di tubuh Zuawan. Untungnya, Zuawan mampu menghindari bagian vitalnya secara akurat setiap saat. Selain vitalitas yang kuat di inti pohon jiwa darah, dia mampu menghindari banyak tebasan. Meski begitu, Zuawan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan karena tebasan berulang kali. Tubuhnya berlumuran darah dan dia tampak seperti manusia berdarah yang menakutkan. Xiao Hei, apakah kamu masih belum selesai? Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Melihat pedang perintah Buddha berwarna merah darah yang akan menyerang lagi, jantung Zuawan berdetak kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum pada Xiao Hei. Astaga! Bila perintah Buddha berwarna merah darah tersapu lagi. Namun, kali ini kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, ia tiba di depan Zuawan. Bila tajam itu mengarah ke atas, bermaksud memotong Zuawan menjadi dua. Menghindari. Zuawan meraum. Dia mengambil satu langkah dan pada saat yang sama, dia memegang tombak darah secara horizontal dalam upaya untuk memblokir tebasan itu. Bang! Di bawah tebasan, tombak darah langsung terlempar. Cahaya pedang yang menakutkan melintas dalam sekejap. Kemudian, seluruh bahu kanan Zuawan terpotong oleh pedang perintah Buddha berwarna merah darah. Puff! Zuawan menghirup udara dingin saat darah mengucur dari lukanya. Syukurlah, dia bisa mengandalkan kekuatan hidupnya yang kuat untuk menghentikan pendarahan. Namun cederanya terlalu serius dan bahu kanannya yang patah tidak segera pulih. Oh tidak, aku tidak bisa menghadapi pedang perintah Buddha berwarna merah darah dalam kondisiku saat ini. Melihat luka serius di tubuhnya, Zuawan tersentak. Melihat pedang perintah Buddha berwarna merah darah di depannya lagi, hati Zuawan dipenuhi dengan keputus asaan. Astaga! Dalam sekejap, pedang perintah Buddha berwarna merah darah muncul lagi di depan Zuawan. Ia ingin sepenuhnya memutus Zuawan. Namun, Zuawan tidak lagi memiliki kekuatan ekstra untuk menghindar. Dia hanya bisa menyaksikan pedang perintah Buddha berwarna merah darah mendatanginya lagi. Dentang! Ketika bila perintah Buddha berwarna merah darah hanya berjarak beberapa inci dari dahi Zuawan, tiba-tiba bila itu berhenti. Kemudian, benda itu jatuh ke tanah dengan suara gemerincing yang tajam. Hum! Zuawan, yang awalnya putus asa, melihat pemandangan ini dan menghela nafas lega. Dia tahu bahwa Xiaohei, yang telah memasuki pedang perintah Buddha berwarna merah darah, telah berhasil menghapus pikiran ilahi di dalam pedang itu. Benar saja, seberkas cahaya hitam menyapu pedang perintah Buddha berwarna merah darah yang jatuh ke tanah. Itu berubah menjadi penampilan Xiaohei dan muncul di depan Zuawan. Anak, mengapa kamu berada dalam keadaan yang menyedihkan? Xiaohei juga melihat Zuawan dengan bahu kanannya terpotong dan mau tidak mau bertanya. Melihat wajah bodoh Xiaohei, Zuawan mengertakkan gigi dan berkata, itu semua karena pedang perintah Buddha berwarna merah darah. Kamu masuk begitu lama, kenapa kamu baru keluar sekarang? Jika Anda keluar sedikit lebih lambat, saya pasti sudah selesai sekarang. Hei hei, pikiran ilahi dalam pedang perintah Buddha berwarna merah darah cukup kuat. Butuh banyak waktu dan energi dari Raja Naga ini. Xiaohei tertawa datar. Zuawan mengangguk. Dia tidak menyalahkan Xiaohei dalam hal ini. Sebaliknya, dia bertanya dengan hati-hati, apakah Anda menemukan petunjuk dalam pikiran ilahi itu? Hei hei, momong-momong, latar belakang biksu berwarna merah darah ini tidak biasa. Dia sepertinya berasal dari kuil grit tunder celap di alam nether ilahi. Namun, orang ini adalah pengkhianat kuil grit tunder celap. Dia melanggar perintah dan melakukan kejahatan keji. Dia dicari di alam sembilan netherworld, jadi dia melarikan diri. Namun, pria malang ini, karena lukanya terlalu parah, dia akhirnya meninggal dunia di bawah hutan fena sejati. Xiaohei berkata tanpa lelah. Kuil petir besar di alam nether ilahi. Zuawan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa biksu berwarna merah darah ini sebenarnya berasal dari alam nether ilahi. Jika dia tidak salah menebak, halaman dalam dari alam nether ilahi adalah kekuatan terbesar di alam nether ilahi. Namun, dia tidak tahu seberapa besar kekuatan kuil grit tunder celap di alam nether ilahi. Anak, kekuatan kuil petir besar tidaklah kecil. Meskipun tidak sebanding dengan halaman dalam alam nether ilahi, ia masih merupakan kekuatan yang terkenal dan kuat di alam nether ilahi. Xiaohei berkata dengan acuh tak acuh. Lalu mengapa biksu berwarna merah darah ini melakukan kejahatan keji seperti itu? Pada akhirnya, dia berakhir seperti ini. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Zuawan berkata sambil menghela nafas. Kekuatan biksu berwarna merah darah ini sangat menakutkan. Hal ini dapat dilihat dari kekuatan pedang perintah Buddha yang berwarna merah darah. Dia jelas merupakan eksistensi yang lebih menakutkan daripada Jianmu. Terlebih lagi, jika biksu berwarna merah darah ini tidak mati, dia mungkin telah memasuki alam suci dan menjadi terkenal. Xiaohei memasang tatapan aneh dan berkata, tahukah kamu siapa yang paling dipuja biksu berwarna merah darah ini? Siapa? Zuawan bertanya dengan rasa ingin tahu. Melawan Buddha Iblis Suci. Hem, Zuawan terkejut dan pupil matanya menyusut. 1042. Pedang Pelanggar Sumpah Yang Mengerikan. Orang Suci Iblis Buddha Pertarungan jelas merupakan anomali di era itu. Bagaimanapun, sejak zaman kuno, Buddha dan orang Suci Iblis berselisih satu sama lain. Namun, orang Suci Iblis Buddha Pertarungan ini berasal dari Sekte Buddha, tetapi dia mengolahnya Dao Iblis. Dia dengan paksa menggabungkan dua kekuatan yang berlawanan ini dan memperoleh kekuatan mengerikan yang mengguncang zaman kuno. Saat ini, Blakey menatap dengan sedih ke arah biksu berpakaian merah yang sedang duduk bersila di tengah-tengah gua dan melanjutkan, karena teladan dari Fighting Buddha Demon Sein, maka biksu berpakaian merah itu memujanya secara membabi buta. Dia bahkan belajar mengembangkan cara pembantaian Iblis. Dia ingin menggabungkan cara pembantaian Iblis dengan jalan buddhisnya dan mendapatkan kekuatan dari Buddha Pejuang Iblis Suci. Sayangnya, bakat dan keberuntungan biksu itu tidak sebaik milik Buddha Pertarungan Iblis Sein. Selain itu, kuil petir besar mengetahui bahwa dia mengembangkan cara pembantaian Iblis dan memasukkannya ke dalam daftar orang yang dicari. Karena itu, dia melakukan kejahatan. Pembantaian yang mengerikan dan berakhir seperti ini. Zuowen memandang biksu berpakaian merah darah itu dengan rasa kasihan ketika mendengar itu. Biksu berbaju merah darah itu sungguh menyedihkan. Dia sebenarnya diburu karena hal ini dan mati bahkan sebelum dia bisa menjadi orang suci. Kekuatan biksu itu tidak buruk. Dari rasa ilahinya, dia seharusnya menjadi kaisar bela diri tingkat ke-8. Bila perintah Buddha di tangannya mengandung jalan Buddha dan jalan Iblis, ini mungkin akan sangat membantu Anda di masa depan, kata Xiaohei pada Zuowen. Zuowen mengangguk. Cedera di bahu kanannya telah sembuh total. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memegang pedang perintah Buddha berwarna merah darah di tangannya. Tiba-tiba, aura pembunuh yang mengerikan mengalir dari lengan kanannya ke tubuh Zuowen. Aura pembunuh dalam pedang perintah Buddha berwarna merah darah begitu pekat. Jika seseorang dengan pikiran lemah mendapatkan senjata seperti itu, bukankah dia akan dikendalikan oleh pedang itu dan menjadi budaknya? Zuowen sedikit mengernyit. Sambil berpikir, dia mengganti mata Buddha ke mata Iblis. Dia membiarkan mata Iblis menyedot aura pembunuh yang mengerikan sampai berada dalam toleransi Zuowen. Anak, Anda yang memiliki mata Iblis Buddha sebenarnya sangat cocok untuk mengembangkan ilmu bela diri biksu berjubah darah ini. Biksu ini cukup berbakat. Dia menggabungkan dao Iblis pembantaian dengan dao Buddha dan menyebutnya dao pembantaian Buddha. Jika kamu bisa menguasai dao pembantaian Buddha, aku khawatir kamu benar-benar bisa menjadi petapa Iblis Buddha pejuang yang kedua, Xiaohei mendecahkan lidahnya dengan heran. Membantai agama Buddha. Zuowen terkejut, lalu dia bertanya pada Xiaohei, Xiaohei, mungkinkah beku tersebut tidak meninggalkan apapun dalam pengertian spiritualnya? Saya tahu Anda akan menanyakan hal ini. Biksu berpakaian merah itu memang meninggalkan beberapa barang. Dalam kesadaran ilahinya, ada beberapa wawasan tentang cara pembantaian buddhis dan serangkaian teknik pedang yang diciptakan sendiri. Xiaohei terkekeh. Oh, bagaimana dia bisa memahami dao pembantaian Buddha dan menciptakan teknik pedangnya sendiri? Coba saya lihat, Zuowen berkata pada Xiaohei saat minatnya terguncang. Saya akan menyebarkannya kepada Anda melalui kesadaran ilahi saya. Luangkan waktu Anda untuk melihatnya. Saat dia berbicara, Xiaohei melambaikan cakar kecilnya. Tiba-tiba, cahaya merah menyala dan menembus gelabela Zuowen. Zuowen merasakan sakit di kepalanya, dan dia menyadari bahwa ada beberapa informasi asing di lautan kesadarannya. Sebagian besar informasinya adalah tentang pemahaman biksu berpakaian merah tentang cara pembantaian buddhis. Tentu saja, selain pemahaman, ada juga serangkaian teknik pedang dalam informasinya. Teknik pedang pembantai sumpah. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri. Teknik pedangnya disebut teknik pedang pembantaian sumpah. Itu adalah teknik pedang yang kuat yang diciptakan oleh biksu berpakaian merah dengan menggabungkan dao iblis pembantaian dengan cara pembantaian buddhis. Menurut kesadaran ilahi biksu berbaju merah, dia pernah menggunakan teknik pedang pembantai sumpah untuk membunuh kaisar tingkat sembilan ketika dia menjadi kaisar tingkat delapan. Itu adalah teknik pedang yang menakutkan dan kuat. Teknik pedang pembantaian sumpah memiliki total lima gaya. Itu adalah kehancuran kehidupan, dunia fana yang kacau, pantang kehidupan, kebijaksanaan mutlak, dan samsara di lautan kepahitan. Dalam kesadaran ilahi biksu berbaju merah, gaya kelima dari lima gaya mengandung kekuatan reinkarnasi. Saat bilahnya ditebas, ruang dan waktu akan bereinkarnasi. Sangat menakutkan. Karena ilmu pedang disebut ilmu pedang yang melanggar sumpah pembantaian, maka pedang perintah buddha ini adalah ilmu pedang yang melanggar sumpah pembantaian. Zhuowen mengangkat pedang perintah buddha di tangannya, matanya menunjukkan sedikit kontemplasi. Kamu benar, pedang perintah buddha di tanganmu disebut pedang pemecah sumpah pembantaian. Awalnya, pedang perintah buddha seharusnya adalah pedang yang dipakai oleh para biksu. Sesuai perintah, hanya boleh memotong pakaian dan tidak boleh membunuh. Namun, biksu berbaju merah menggunakan pedang perintah buddha di tangannya untuk membunuh. Awalnya, pedang perintah buddha miliknya tidak memiliki nama. Namun, setelah dia melakukan dosa pembunuhan, dia menamakannya teknik pedang pembantai sumpah. Nak, kamu harus lebih serius. Teknik pedang keduanya menakutkan. Rangkaian teknik pedang ini memungkinkanmu menggunakannya hingga kamu mencapai alam kaisar tingkat tinggi. Xiaohei datang ke depan Zhuowen dan berkata dengan lemah. Mendengar ini, Zhuowen mengangguk. Dia tahu betul betapa mengerikannya teknik pedang pembantaian sumpah. Selain itu, teknik pedang pembantaian sumpah mengandung dao iblis pembantaian dan jalan buddha. Setelah mengolahnya, mungkin bermanfaat baginya untuk menguasai mata setan buddha di masa depan. Setelah menyingkirkan teknik pedang pembantaian sumpah dan teknik pedang, Zhuowen memandang biksu berpakaian merah yang sedang duduk bersila di tengah gua. Meskipun kamu meninggalkan kehendak ilahi dalam teknik pedang pembantaian sumpah untuk membunuhku, kamu mampu menciptakan teknik pedang pembantaian sumpah. Ini cukup untuk membuktikan kehebatanmu. Sekarang aku telah mewarisi pelanggar sumpah pembantaianmu. Teknik pedang, aku bisa dianggap separuh muridmu. Karena itu, Zhuowen berlutut dan dengan hormat bersujud dua kali kepada biksu berpakaian merah itu. Namun, saat dia bersujud, biksu berbaju merah itu tiba-tiba menampakkan senyuman seolah dia bersyukur. Kemudian, dia berubah menjadi gumpalan kidarah dan menghilang sepenuhnya ke udara. Tampaknya tubuh fisik biksu berpakaian merah telah lama dihancurkan. Tubuh di dalam gua mungkin merupakan manifestasi dari obsesi biksu yang tidak berdamai. Tampaknya tindakanmu barusan telah mengubahnya. Xiaohei berkata dengan cara yang aneh. Ketika Zhuowen melihat pemandangan ini, tatapan aneh muncul di matanya. Dia tidak menyangka bahwa kotaunya akan menyebabkan sisa obsesi biksu berpakaian merah itu menghilang. Karena masalah ini sudah diselesaikan, kita harus pergi. Kali ini, ledakan Yuanfein di Trufein Forest menyebabkan keributan besar. Saya khawatir hal ini telah menarik banyak pakar dari kota Anming. Lebih baik kita pergi secepatnya. Xiaohei berkata pada Zhuowen. Mengangguk-angguk, Zhuowen juga memiliki niat yang sama. Dengan satu langkah, dia meninggalkan gua dan bergegas menuju terowongan berwarna darah. Teknik pedang pembantaian sumpah yang dilakukan biksu berbaju merah tua adalah senjata kaisar yang sangat kuat. Itu hanya bisa mengeluarkan kekuatan terbesarnya jika dikombinasikan dengan teknik pedang pembantai sumpah. Dengan tingkat kultifasi Zhuowen saat ini, dia perlu menghabiskan banyak waktu untuk memahaminya. Oleh karena itu, Zhuowen berencana untuk kembali dan mempelajari teknik pedang pembantaian sumpah. Menguasai Ketika Zhuowen tiba di sudut terowongan, Ziang masih menunggu dengan tenang di sana. Ketika dia melihat Zhuowen keluar, dia dengan hormat menyapanya. Ayo tinggalkan tempat ini. Kalau tidak, kita akan menarik lebih banyak orang. Zhuowen menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia memimpin Ziang keluar dari terowongan. Setelah itu, mereka bergegas menuju puncak terowongan dengan kecepatan kilat. Astaga! 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 Zhuowen dan Ziang akhirnya keluar dari terowongan. Pilar Yuanqi di langit masih terhubung ke langit seperti pilar surgawi. Sangat menakutkan. Astaga! 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 Saat ini, lebih dari sepuluh sosok telah muncul di atas pilar Yuanqi. Angka-angka ini sangat gembira saat mereka bergegas mengelilingi pilar Yuanqi. Mereka sebenarnya mengumpulkan batu roh yang keluar dari terowongan. Oh! Seseorang keluar dari terowongan. Saat Zhuowen dan Ziang muncul dari terowongan, sosok yang mengambil batu roh dari pilar Yuanqi berhenti satu demi satu. Tatapan mereka semua tertuju pada Zhuowen dan Ziang. Astaga! 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 Dalam sekejap, lebih dari sepuluh sosok di pilar Yuanqi menukik ke bawah dan tiba di depan Zhuowen dan Ziang. Orang-orang ini memiliki penampilan dan senjata berbeda di tangan mereka. Namun, mereka semua sangat kuat. Di antara mereka, ada sekitar delapan di puncak alam kemuliaan emas, lima di alam kemuliaan surgawi tahap awal, dan satu di alam kemuliaan surgawi tingkat menengah. Prajurit surgawi tingkat menengah mengenakan pakaian hitam. Rambut panjangnya berbintik-bintik hitam dan putih. Dia adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan. Yang lain memandangnya dengan kagum. Apakah kamu baru saja keluar dari terowongan? Apa yang ada di dalamnya? Pria parubaya dengan rambut hitam putih bertanya pada Zhuowen dengan dingin. Tidak ada apa-apa. Ada cukup batu roh di seluruh vena Yuan untuk kamu bagi di antara kamu sendiri. Oleh karena itu, aku tidak ingin berselisih denganmu, kata Zhuowen acuh tak acuh. Setelah mendapatkan warisan biksu berbaju merah, Zhuowen sebenarnya telah memperoleh benda paling berharga di seluruh Yuanfein. Selain itu, dia dan Ziang juga telah memperoleh sejumlah besar batu roh kelas atas dari terowongan tersebut. Zhuowen telah lama kehilangan minat pada batu roh yang keluar dari pilar Yuanqi di luar. Tidak ada apa-apa. Kalau begitu, kamu bisa meninggalkan cincin rohmu dan tersesat, pria parubaya dengan rambut hitam dan putih berkata dengan dingin sambil menatap Zhuowen dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini diucapkan, 13 orang di belakangnya memandang Zhuowen dengan ejekan di mata mereka. Mereka semua bisa merasakan bahwa pemuda di depan mereka hanya berada di tahap berdaulat, dan pilar energi Yuan memancar keluar dari celah. Apalagi keduanya baru saja keluar dari celah. Siapa yang percaya bahwa tidak ada hal baik di celah itu? Kamu ingin aku meninggalkan cincin rohku dan tersesat? Mata Zhuowen sangat tenang, begitu tenang hingga menakutkan. Mengapa? Bos hitam putih memintamu tersesat. Apakah kamu tidak bahagia? Apakah Anda berencana untuk menolak? Anda harus tahu bahwa jika Anda memilih untuk melakukan ini, konsekuensinya akan sangat serius. Seorang prajurit di puncak Golden Exile Crealem berjalan keluar dari belakang pria berambut hitam putih. Auranya meledak saat dia menatap Zhuowen dengan acuh-ta'acuh. Jelas sekali, orang tersebut ingin pamer di depan pria berambut hitam putih itu. Kenapa kamu tidak mencoba dan memberitahuku seberapa serius konsekuensinya? Zhuowen tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Prajurit di puncak Golden Exile Crealem tercengang. Dia tidak menyangka Zhuowen akan mengucapkan kata-kata provokatif seperti itu. Apa memang ada yang salah dengan kepalanya? Karena kamu ingin tahu, aku akan membiarkanmu merasakan konsekuensi dari menolak bos hitam putih. 1043 Pasir Hitam Putih Melihat tinju yang masuk, tatapan Zhuowen acuh-ta'acuh. Dia mendorong dengan tangan kanannya dan menangkap tinju itu. Lalu, dia memutarnya dengan keras. Retakan. Senyuman di wajah kemuliaan emas puncak membeku sebelum bisa mekar sempurna. Kemudian, dia merasakan sakit yang menyayat hati dari tinjunya. Ah! Jeritan yang mengental darah terdengar. Pria parubaya berambut hitam putih dan sekelompok orang yang melihat mereka dengan ekspresi mengejek membeku ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan takjub. Tinju yang mulia puncak emas tersangkut di telapak tangan Zhuowen. Kemudian, Zhuowen dengan santai meremasnya dan tangan kanan yang mulia puncak emas dipelintir secara tidak teratur. Berderak. Tangan kiri Lin Fan membentuk telapak tangan dan mendarat di lengan kanan yang mulia puncak emas. Yuan Power yang mengerikan menyerang lengan kanan kemuliaan emas puncak seperti penggiling daging. Lengan kanan kemuliaan emas puncak hancur sedikit demi sedikit dan berubah menjadi kabut berdarah. Deng-deng-deng. Dengan lengan kanannya hancur, Golden Axel tertinggi mundur selangkah dan mundur. Melihat pemuda di depannya, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Hingga saat ini, dia masih belum bisa bereaksi. Bagaimana dia bisa kehilangan lengan kanannya? Kecepatan serangan pemuda itu terlalu cepat. Apakah ini masih merupakan kekuatan yang dapat ditunjukkan oleh yang mulia? Kamu tidak bisa mengalahkanku dan kamu ingin pergi. Apakah menurut Anda ini akan semudah itu? Zhuowen mendengus dingin dan maju selangkah. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Pik Golden Axel yang sedang mundur. Tangan kanannya membentuk cakar dan meraih lengan kiri Pik Golden Axel. Kemudian, cahaya kemasan menyala di tangan kiri Zhuowen dan dia melayangkan pukulan. Benda itu mendarat dengan keras di dada kemuliaan emas puncak. Dengan suara yang teredam, yang mulia puncak emas berubah menjadi kabut berdarah bahkan sebelum dia sempat mengeluarkan suara. Hmm, Anda berani membunuhnya? Pria parubaya berambut hitam putih menyipitkan matanya dan kekuatan mengerikan meledak. Dia menatap Zhuowen dengan dingin dan berteriak. Mengapa? Dia ingin membunuhku tetapi dia tidak cukup kuat. Bukankah dia seharusnya dibunuh olehku? Zhuowen mengangkat kepalanya dan menatap dengan tenang pria berambut hitam putih itu. Bagus. Seorang kultifator alam tertinggi sebenarnya berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Anda benar-benar telah memakan isi perut macan tutul. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan hanya karena Anda membunuh yang mulia emas? Tatapan pria berambut hitam putih itu berubah menjadi lebih dingin. Kamu terlalu banyak bicara. Ziang, bunuh semua pemandangan buruk ini. Menatap pria parubaya pembunuh dengan rambut hitam putih panjang, Zhuowen tidak mau mengatakan apa-apa dan langsung memerintahkan Ziang. Kota Anming hanyalah sebuah kota kecil dan terpencil. Tidak mungkin kota seperti ini memiliki ahli kaisar realem. Bahkan mungkin tidak memiliki puncak empirean. Oleh karena itu, Ziang Tianzun dapat dianggap sebagai penguasa di kota Anming. Setelah Zhuowen selesai berbicara, Ziang Tianzun, yang berdiri di belakang Zhuowen, melangkah maju dan berdiri di depan Zhuowen. Dia berkata dengan hormat, Tuan, apakah kita akan membunuh mereka semua? Selain 13 orang ini, masih banyak orang di sana. Saat dia berbicara, Ziang Tianzun menunjuk ke lebih banyak sosok di luar pilar energi asal. Tingkat budidaya para kultifator ini tidak setinggi kelompok pria berambut hitam putih. Oleh karena itu, mereka adalah para penggarap kota Anming lainnya yang dikecualikan oleh kelompok pria berambut hitam putih. Lupakan orang-orang itu. Bunuh saja 13 perusak pemandangan ini. Zhuowen berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Zhuowen mengucapkan kata-kata itu, 13 orang yang dipimpin oleh pria berambut hitam putih itu langsung memelototi Zhuowen. Bocah ini terlalu sombong. Mungkinkah dia mengira pelayan di sisinya bisa membunuh mereka bertiga? Ledakan. Namun, saat aura menakutkan meledak, pria berambut hitam putih dan 13 orang lainnya tercengang. Tenggorokan mereka gemetar saat menelan air liur. Aura ini sangat menakutkan, seperti kekuatan surga. Puncak yang mulia. Pria berambut hitam putih itu membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Tatapannya tertuju pada Zhuowen, yang berada di belakang siang. Seorang kultifator tingkat tertinggi sebenarnya memiliki penjaga puncak yang mulia surgawi. Bagaimana anak ini melakukannya? Mungkinkah latar belakang anak ini sangat menakutkan? Tuan Muda, baru saja, kami mempunyai mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Kami adalah anjing buta. Kami berharap Tuan Muda dapat melepaskan kami. Pria berambut hitam putih dan kelompoknya segera menangkupkan tangan mereka dan memohon belas kasihan ketika puncak budidaya yang mulia surgawi siang meletus. Pria berambut hitam putih adalah yang terkuat di kelompok mereka, tapi dia hanyalah yang mulia surgawi tingkat menengah. Jika dia bertemu dengan yang mulia surgawi puncak, dia pasti akan hancur. Sedangkan untuk pria berambut hitam putih, matanya berkedip-kedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tapi wajahnya berubah sangat jelek. Membunuh. Tatapan Zuawan acuh tak acuh. Dia tidak tergerak dan hanya melontarkan kata itu. Ledakan. Saat Zuawan melontarkan kata, bunuh, ziang Tianzun juga bergerak. Tiga roda ziang besar bangkit dari tubuhnya dan bergegas menuju tiga belas orang di depannya. Berlari. Pria berambut hitam putih itu berteriak. Dengan menghentakkan kakinya, dia bergegas ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Berlari. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Dengan hentakan kakinya, tiga pasang sayap petir muncul di punggungnya. Seperti sambaran petir, dia mencegat pria berambut hitam putih di udara. Ziang. Bunuh dua belas lainnya. Aku akan membunuh orang ini. Petir menyambar ketika Zuawan tiba di depan pria berambut hitam putih dan memerintahkan Ziang. Ziang mengangguk. Dia tidak keberatan. Dia sangat menyadari kekuatan pertempuran Zuawan yang menakutkan, jadi dia tidak khawatir pria berambut hitam putih itu akan menjadi ancaman bagi Zuawan. Membunuh. Teriak Ziang. Dengan Ziang roda tiga miliknya, dia bergegas menuju dua belas orang yang tersisa, tidak membiarkan satupun dari mereka pergi. Kamu benar-benar sombong. Seorang yang maha tinggi berani mencegatku. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Ketika dia melihat bahwa Ziang benar-benar mematuhi perintah Zuawan dan mengejar dua belas orang lainnya, pria berambut hitam dan putih itu menghela nafas lega, dan tatapannya membawa jejak kekejaman dan penghinaan saat dia melihat pemuda di hadapannya. Keributan di sini juga menarik perhatian banyak penggarap di luar pilar Yuanqi. Mereka dengan cepat mengenali pria berambut hitam putih itu. Itu pasir hitam putih. Tadi, pasir hitam putih mendambakan dua orang yang keluar dari celah itu. Sepertinya kedua belah pihak sudah mulai bertarung. Pasir hitam putih menendang lempengan besi. Budidaya pemuda berambut hitam memang lemah, tetapi kekuatan tempurnya tidak. Terlebih lagi, pria berpakaian biru bahkan lebih menakutkan. Dia sebenarnya adalah ahli puncak yang mulia surgawi. Mereka sudah selesai. Eh, pemuda berpakaian hitam itu sebenarnya menghadapi pasir hitam putih sendirian. Apa yang sedang dilakukan pria itu? Apakah dia ingin melawan pasir hitam putih sendirian? Konfrontasi antara Zuawan dan pasir hitam putih langsung menarik perhatian penonton. Terutama ketika orang banyak mengetahui bahwa aura Zuawan hanya ada di alam maha tinggi, terjadilah banyak diskusi dan bisikan. Itu Zuawan. Di antara kerumunan, tatapan dua sosok tiba-tiba tertuju pada Zuawan, yang menghadap pasir hitam putih, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah. Kedua sosok tersebut adalah seorang pria dan seorang wanita. Jika Zuawan ada di sini, dia pasti bisa mengenali mereka. Mereka sebenarnya adalah kepala keluarga Sun, Sun Sing, dan putrinya, Sun Jia. Zuawan ini sebenarnya menghadapi pasir hitam putih. Bukankah dia sedikit sombong? Sun Jia mengerutkan kening. Kekuatan Tuan Muda Zuo sungguh luar biasa. Terakhir kali, dia mampu membunuh buaya lapis baja. Ini membuktikan bahwa kekuatan tempurnya sebenarnya tidak lebih lemah dari yang mulia surgawi tingkat menengah. Dia seharusnya mampu menahan pasir hitam putih. Titik petik dua, Sun Sing menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, pasir hitam putih menatap Zuawan dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, Nanti, ketika kamu dibunuh olehku, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Aku merasa yang akan dibunuh bukanlah aku, tapi kamu. Zuawan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Kamu sangat percaya diri dan sombong. Namun, orang sepertimu meninggal sangat dini. Setelah pasir hitam putih selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung muncul di depan Zuawan. Dia mengangkat tangannya dan pedang hitam putih muncul di tangannya. Pedang Yin Yang Sambil mengaum, Hei Hei Sa mengayunkan pedang hitam putihnya. Segera, pola putaran Yin dan Yang muncul di belakangnya. Kekuatan Yin dan Yang yang menakutkan keluar dari tangannya, berubah menjadi dua bayangan pedang besar Yin dan Yang terjalin di udara. Gemuruh Bayangan pedang Yin Yang yang besar turun dari kehampaan dan menebas kepala Zuawan, ingin memotong Zuawan menjadi dua. Segel harta berduka Zuowen menjerit acuh-ta'acuh. Segel misterius turun dari kehampaan. Segera setelah itu, perasaan sedih menyebar. Seperti sebuah kutukan, ia mendarat di tubuh pasir hitam putih. Hem, mengapa kekuatanku tiba-tiba turun? Saat perasaan sedih menyebar, wajah pasir hitam putih berubah drastis. Dia jelas merasa seluruh tubuhnya tidak berdaya dan kekuatannya turun drastis. Di saat yang sama, dia merasakan rasa sedih di hatinya dan suasana hatinya pun turun. Nirwana Matahari Besar Zuawan meraung dan menumbuhkan empat kepala dan delapan lengan. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan langsung muncul di depan pasir hitam putih. Delapan lengannya menyerang dengan keras dan cahaya kemasan meledak, secara langsung menahan bayangan pedang yin yang hitam dan putih di kehampaan. Gemuruh Setelah dilemahkan oleh Morning Tracer Cell, kekuatan pasir hitam putih telah menurun drastis. Kekuatan sabresado hitam dan putih juga sangat melemah. Bang! Zuawan melontarkan pukulan demi pukulan dan cahaya kemasan berkumpul di udara untuk membentuk alam semesta emas. Itu tampak sangat cerah dan mempesona. Yang paling! Akhirnya, Zuawan melancarkan pukulan lagi. Pukulan ini dibungkus dengan kekuatan yang mengguncang bumi dan mendarat dengan keras di bayangan pedang yin yang yang hitam dan putih. Tiba-tiba, seluruh sabresado spes berguncang dan ruang itu hancur berkeping-keping. Sabresado hitam dan putih juga hancur berkeping-keping. Mati! Setelah menembus sabresado, Zuawan maju selangkah dan segera muncul di depan pasir hitam putih. Delapan lengannya hancur berkeping-keping dan kekuatan yang menghancurkan bumi menyebar, menyebabkan wajah pasir hitam putih berubah drastis. Pada saat itu, dia dikutuk oleh segel harta berkabung dan kekuatannya telah sangat melemah. Terlebih lagi, kekuatan Zuawan jauh melebihi ekspektasinya. Perisai pedang hitam putih Pasir hitam putih meraung marah. Dia memegang pedangnya secara horizontal dan pedang hitam dan putih bergabung menjadi perisai pedang besar, menghalangi di depannya. Tidak ada gunanya. Tubuh seratus kaki, hancurkan. Zuawan meraung dan tubuhnya tumbuh setinggi seratus kaki. Kemudian, lengannya yang seperti gunung terayun turun dari langit dan menghantam perisai pedang. Yang paling. 1044. Menyerahkan misi. Pada akhirnya, retakan pada perisai hitam putih menjadi semakin menakutkan. Akhirnya, itu benar-benar hancur. Kemudian, delapan lengan Zuawan terbentur, dan perisai hitam dan putih itu benar-benar hancur menjadi debu. Mati. Saat perisai hitam dan putih hancur, delapan lengan Zuawan terbentur lagi, menghantam pasir hitam dan putih. Pasir hitam putih bahkan tidak mengeluarkan suara sebelum meledak menjadi awan kabut darah. Saat pasir hitam dan putih mati, pertempuran di pihak Ziang Tianzun juga telah berakhir sepenuhnya. Ziang maju selangkah dan kembali ke sisi Zuawan, berdiri dengan hormat di belakangnya. Melihat pasir hitam dan putih yang mudah dibunuh, para pembudidaya di luar pilar asalki merasa seolah-olah mereka disambar petir. Mereka tercengang di tempat, mata mereka tertuju pada Zuawan. Pasir hitam dan putih, yang mulia surgawi tingkat menengah, dibunuh oleh pemuda tingkat tertinggi begitu saja. Pemandangan ini mungkin akan membekas di benak setiap orang dalam waktu yang lama, seperti bayangan yang akan bertahan lama. Zuawan ini tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Sun Jia juga sedikit terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam dengan suara rendah. Sun Xing juga terlihat kagum. Pasir hitam dan putih jauh lebih kuat darinya, tapi Zuawan bisa dengan mudah membunuhnya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Zuawan dapat membunuhnya semudah menghancurkan seekor semut. Sayang sekali Tuan Muda Zuo tidak bersedia menjadi menantu keluarga matahari kita. Namun, dengan bakat Tuan Muda Zuo, saya yakin dia tidak menyukai keluarga matahari kita, bukan? Sun Xing berbisik dengan rasa kasihan. Mendengar ini, tatapan kompleks di mata indah Sun Jia menjadi semakin intens. Melihat sosok mengesankan yang bermandikan cahaya kemasan, dia tiba-tiba teringat bagaimana dia telah mempersulit Zuawan di hutan vena sejati. Sekarang dia memikirkannya, betapa menggelikannya itu. Menguasai, kepadatan pilar asal ki jauh lebih padat daripada pilar asal ki di kota utama. Saya khawatir ini cukup bermanfaat bagi kultivasi kita. Lihat kami. Ziyang tiba-tiba menghentikan Zuawan dan menunjuk pilar asal ki yang menakutkan di belakang mereka dengan tangan kanannya. Dia berbisik kepada Zuawan. Kamu benar, ayo berkultivasi di sini sebentar sebelum kembali. Zuawan mengangguk. Dia juga tergoda. Kultivasinya telah mencapai puncak alam Soverein, dan dia sangat dekat dengan alam Golden Exalt. Dia bisa menggunakan pilar Yuan Ki ini untuk meningkatkan budidayanya ke alam Golden Exalt. Saat mereka berbicara, keduanya maju selangkah dan langsung tiba di area inti pilar Yuan Ki. Ada ruang kosong yang cukup luas di sana. Zuawan dan Ziyang duduk di sana seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar mereka, dan mulai memurnikan Yuan Ki yang kaya di sekitar mereka. Orang lain di luar pilar Yuan Ki memandangi dua orang yang duduk di area inti dengan ketakutan di mata mereka. Kedua orang ini terlalu menakutkan. Bahkan kelompok pasir hitam putih pun mudah dibunuh, jadi tentu saja mereka tidak berani melakukan gerakan apapun. Mereka hanya berani diam-diam mengolah atau mencari batu roh di area luar. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan satu bulan berlalu dengan cepat. Meskipun pilar Yuan Ki juga secara bertahap menipis seiring berjalannya waktu, namun secara bertahap juga menipis. Lagipula, mustahil bagi Yuan Ki di Yuan Fein ini untuk tidak ada habisnya. Rumor tentang pilar Yuan Ki juga menyebar ke seluruh kota Anming. Semakin banyak pembudidaya berkumpul di sini untuk mencari batu roh. Ada juga beberapa yang ingin menggunakan Yuan Ki yang kaya untuk berkultivasi. Dua sosok yang duduk bersila di pilar Yuan Ki telah menjadi pemandangan umum bagi banyak kultifator selama sebulan terakhir. Meskipun banyak kultifator yang memandang kedua sosok itu dari waktu ke waktu, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Ini karena semua orang masih ingat bahwa seorang kultifator yang mulia surgawi tahap awal ingin memasuki area inti pilar Yuan Ki untuk berkultifasi, jadi dia buru-buru masuk. Ketika dia ingin mengusir kedua sosok itu, pria berpakaian biru itu saja. Menggunakan satu gerakan untuk membunuh kultifator surgawi tahap awal di depan semua orang. Bahkan seorang kultifator Heavenly Exile tahap awal telah mati di tangan pria berpakaian biru. Tentu saja, tidak ada orang lain yang berani memprovokasi atau memasuki area inti pilar Yuan Ki. Akhirnya, di antara dua sosok yang semula tak bergerak, seorang pemuda berpakaian hitam perlahan membuka matanya. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya, membentuk badai di sekelilingnya. Aku sudah menerobos alam kemuliaan emas tahap awal. Zuawan mengungkapkan senyuman. Dalam sebulan, dengan bantuan pilar Yuan Ki yang kaya, dia akhirnya berhasil menembus penghalang puncak alam berdaulat dan berhasil maju ke alam keagungan emas. Selamat, Guru. Ziyang Tianzun juga berdiri. Dia juga melihat bahwa kultifasi Zuawan telah berhasil dan buru-buru memberi selamat kepadanya. Ziyang, berapa lama lagi yang Anda perlukan untuk maju ke alam kaisar? Zuawan tiba-tiba bertanya. Dia bisa merasakan bahwa Ziyang Tianzun hanya selangkah lagi dari alam kaisar. Ziyang Tianzun tersenyum masam dan berkata, ini sulit untuk dikatakan. Lagi pula, tidak mudah untuk menerobos ke alam kaisar. Meskipun bawahan ini telah mengambil setengah langkah ke alam kaisar, masih sulit untuk mengatakannya. Untuk ia. Mendengar ini, Zuawan mengangguk. Dia juga tahu bahwa sulit untuk menerobos ke alam kaisar. Bagaimanapun, Luhan Tian telah lama berada di puncak alam surgawi sebelum menerobos ke alam kaisar. Meskipun bakat Ziyang Tianzun juga sangat kuat, masih ada kesenjangan antara dia dan Luhan Tian. Jika tidak ada pertemuan kebetulan yang khusus, akan sulit untuk menerobos ke alam kaisar. Tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, tidak mudah untuk menerobos ke alam kaisar. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengumpulkan lebih banyak. Setelah kamu mengumpulkan cukup banyak, kamu akan dapat menerobos. Pada saat itu, ini akan tiba waktunya bagimu untuk terbang ke angkasa. Zuawan berkata dengan ringan. Ziyang Tianzun mengangguk. Matanya penuh persetujuan. Alam kaisar berbeda dari alam empat tertinggi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa berhasil dikembangkan dengan mengandalkan bakat. Itu juga membutuhkan akumulasi waktu dan tenaga. Ayo pergi. Saatnya kembali ke Universitas Jiyasen untuk menyerahkan misi. Melihat pilar asalki yang semakin tipis di langit, Zuawan tahu bahwa pilar asalki akan segera menghilang. Vena asalki di bawah tanah juga akan perlahan menghilang seiring berjalannya waktu. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Zuawan. Suara mendesing. Saat mereka berbicara, keduanya berubah menjadi dua aliran cahaya dan meninggalkan tempat itu. Saat mereka berdua pergi, prajurit lain yang awalnya berkeliaran di sekitar pilar Originki menjadi gelisah dan bergegas menuju area inti. Setelah kembali ke kota utama, Zuawan menginstruksikan Ziyang Tianzun untuk kembali ke penginapan terlebih dahulu. Lalu, dia melangkah ke halaman luar lagi. Mengikuti jalan yang berkelok-kelok, Zuawan sampai di lokasi misi. Jumlah orang di aula misi sangat banyak. Selalu ada orang yang datang dan pergi menerima misi di layar terang. Itu sangat meriah. Selain itu, Zuawan menemukan bahwa misi di wilayah surga telah diubah menjadi 10 misi baru. Alasan perubahan tersebut adalah 10 misi sebelumnya telah berhasil diselesaikan. Diba ini benar-benar tidak sederhana. Hanya dalam waktu sebulan lebih sedikit, dia benar-benar menyelesaikan 10 misi di wilayah surga. Melihat 10 misi baru di wilayah surga, Zuawan sedikit mengernyit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Sebelumnya, 10 misi di wilayah surga telah diterima oleh Diba saja. Sekarang misinya telah diubah, itu berarti ke-10 misi telah selesai. Zuawan menggelengkan kepalanya dan mengabaikan ini. Dia berjalan langsung ke lantai 2 dan sampai ke konter tempat Bei Suan berada. Yo, Zuo Xiaoyu ada di sini lagi. Apakah misi kali ini berjalan lancar? Melihat Zuawan datang, Bei Suan segera berdiri dari kursinya dan bertanya dengan wajah memerah. Ini berjalan cukup lancar. Pada dasarnya saya menyelesaikan semuanya. Ini adalah tanda untuk misi ini. Senior Bei Suan, silakan lihat. Ini harus dianggap lulus, bukan? Zuawan menganggup dan mengeluarkan pil hijau zamrut dari cincin rohnya. Ini adalah pil pembuka saluran yang diperoleh Zuawan dari keluarga Matahari. Itu juga merupakan tanda untuk menyelesaikan misi kali ini. Itu adalah pil pembuka saluran yang sebenarnya. Bei Suan mengambilnya dan melihatnya. Dia menganggup dan mengembalikan pil pembuka saluran ke Zuawan. Dia melanjutkan, Anda telah menyelesaikan misi kali ini. Hadiah untuk misi ini adalah 30 ribu poin kontribusi. Ini adalah hadiah Anda. Ambillah. Saat dia berbicara, Bei Suan juga mentransfer 30 ribu poin kontribusi ke Zuawan. Awalnya, Zuawan hanya memiliki 30 ribu poin kontribusi. Sekarang, dia mendapat tambahan 30 ribu poin kontribusi. Dia sekarang memiliki total 60 ribu poin kontribusi. Senior Bei Suan, saya masih memiliki beberapa barang bagus yang ingin saya tukarkan dengan poin kontribusi. Zuawan tiba-tiba tersenyum misterius pada Bei Suan. Mata Bei Suan berbinar dan dia tertawa, aku tahu kamu pasti akan mendapatkan barang bagus. Apa itu? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Zuawan menganggup dan segera mengeluarkan batu spiritual jernih yang berisi Yuan Qi dan menyerahkannya kepada Bei Suan. Ini adalah batu spiritual tingkat tertinggi. Bei Suan awalnya tertegun, lalu dia berkata dengan sedikit terkejut. Batu spiritual tingkat tertinggi jauh lebih langka daripada batu spiritual tingkat tinggi. Bahkan di Universitas Jiassen, sulit menemukan batu spiritual seperti itu. Oleh karena itu, ketika Bei Suan melihat Zuawan mengeluarkan batu spiritual tingkat tertinggi, dia sangat terkejut. Senior Bei Suan, berapa poin kontribusi yang dapat ditukarkan dengan batu spiritual kelas tertinggi ini? Zuawan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bei Suan merenung sejenak dan berkata, batu spiritual kelas tertinggi dapat ditukar dengan 20 ribu poin kontribusi. Anda pasti memiliki lebih dari satu, bukan? 20 ribu poin kontribusi. Zuawan juga terkejut, dia tidak mengira batu spiritual kelas tertinggi begitu berharga. Satunya bernilai 20 ribu poin kontribusi. Dia memiliki 200 batu spiritual kelas tertinggi pada dirinya. Bukankah itu berarti dia bisa menukarnya dengan 4 juta poin kontribusi? Namun, Zuawan tidak berencana menukar semua batu spiritual kelas tertinggi dengan poin kontribusi. 200 batu spiritual tingkat tertinggi adalah jumlah uang yang sangat besar. Itu sudah cukup untuk membangkitkan keserakahan siapapun. Oleh karena itu, Zuawan tidak akan sebodoh itu untuk menukar semuanya. Memikirkan hal ini, Zuawan tersenyum dan mengeluarkan 10 batu spiritual kelas tertinggi dari cincin spiritualnya. Dia berkata, keberuntunganku tidak buruk. Selama misi ini, aku menemukan Yuan Fein kecil. Oleh karena itu, aku menemukan batu spiritual kelas tertinggi ini. Melihat 10 batu spiritual kelas tertinggi di tangan Zuawan, Bei Xuan menganggupkan kepalanya. Ekspresinya tidak berubah. Sebaliknya, dia memandang Zuawan dengan aneh dan berkata, sepertinya keberuntunganmu tidak buruk. Kamu benar-benar menemukan Yuan Fein kecil selama misi. Ini hanya keberuntungan. Senior Bei Xuan, tolong tukarkan dengan poin kontribusi untukku. Zuawan menggaruk kepalanya dan berkata dengan naif. 1045. Kota Parit Barat. Mendengar kata-kata menggoda Bei Xuan, Zuawan hanya tersenyum tipis. Dia tidak merasa bangga sama sekali. Tujuannya tidak terbatas pada pengadilan luar, tetapi alam sembilan Netherworld. Dia ingin menjelajahi dunia yang bahkan lebih besar dari alam sembilan Netherworld. Setelah mengobrol dengan Bei Xuan sebentar, Zuawan menukar beberapa manual teknik arcane dan instruksi tentang cara menyempurnakan Arai Yuan. Pada saat yang sama, dia juga menukarkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Arai Yuan dari Bei Xuan. Zuawan berencana meluangkan waktu untuk mempraktikkan metode menyempurnakan formasi asal. Dia berencana untuk bergabung dengan Menara Arcana dan bertemu dengan Mu Feng. Lagi pula, hanya Mu Feng yang tahu tentang kunci untuk memadukan sembilan jenis api bumi, fosil seribu kali lipat. Namun, yang membuat hati dengan teknik arcane membutuhkan poin kontribusi yang sangat besar. Zuawan menukar beberapa manual dasar teknik arcane, material Yuan Arai, dan cetak biru, yang sebenarnya menghabiskan total 200 ribu poin kontribusi. Dengan kata lain, semua poin kontribusi yang ditukarkan Zuawan dengan batu roh tingkat tertinggi dihabiskan untuk serangkaian item yang disempurnakan oleh susunan Yuan Misterius. Menjadi seorang arcane master memang merupakan profesi yang menghabiskan banyak uang. Zuawan menghela nafas dengan lembut dan diam-diam di dalam hatinya ketika dia melihat angka 60 ribu ditampilkan di tabel teknik kontribusi. Awalnya, dia berencana untuk menukar segel cinta dari segel berharga 7 emosi. Sayangnya, dia tidak memiliki poin kontribusi yang cukup. Sepertinya dia hanya bisa menukarnya lain kali. Meskipun Zuawan dapat mengeluarkan beberapa batu roh tingkat tertinggi untuk ditukar dengan poin kontribusi, Zuawan telah mengeluarkan 20 batu roh tingkat tertinggi. Jika dia mengeluarkan lebih banyak batu roh kelas tertinggi sekarang, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan Beisuan. Meskipun Beisuan tidak terlihat seperti orang yang tergoda oleh kekayaan, Zuawan tidak mau mengambil risiko. Setelah menyimpan materi Yuan Arai dan manual teknik arcane ke dalam cincin rohnya, Zuawan mengucapkan selamat tinggal pada Beisuan dan meninggalkan Ola Misi. Berjalan keluar dari Quest Hall, Zuawan langsung menuju hutan bambu. Saat ini, dia agak khawatir tentang apakah Canaan, Molintian, dan yang lainnya telah menyelesaikan misi mereka. Setelah kembali ke kediamannya di hutan bambu, Zuawan mengeluarkan token geokomunikasi untuk kelompok Jianan dan mengirim pesan. Setelah itu, dia diam-diam menunggu di kediamannya sendiri. Dia tahu bahwa kelompok Jianan akan bertemu di kediamannya begitu mereka kembali ke Akademi Luar. Setelah menunggu lebih dari dua jam, Zuawan menyadari bahwa Molintian, Canaan, dan yang lainnya belum datang. Hmm, apa yang sedang terjadi? Batas waktu untuk misi Jianan dan yang lainnya adalah satu bulan. Sekarang, lebih dari sebulan telah berlalu. Logikanya, terlepas dari apakah misinya berhasil atau gagal, mereka semua harus kembali ke dunia luar. Duduk di kursi di dalam ruangan, Zuawan menekup jari tangan kanannya dan dengan lembut melihat ke meja di sampingnya. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Akhirnya, Zuawan berdiri dan mengirimkan beberapa pesan lagi ke dalam token biokomunikasi. Namun, pesan-pesan tersebut seperti lumpur yang tenggelam ke laut. Tidak ada riak sama sekali. Pada saat ini, mata Zuawan dipenuhi dengan rasa dingin. Setelah itu, Zuawan mengeluarkan token biokomunikasi lainnya. Token biokomunikasi ini milik Cheng Dong dari pavilion Tintawangi. Setelah mengirim pesan ke Cheng Dong untuk memastikan lokasi Cheng Dong, Zuawan meninggalkan kediamannya dan terbang menuju Cheng Dong. Di halaman yang agak sepi dan anggun, seorang pria berpakaian seputih salju berjalan dengan gerakan kaki yang misterius. Dia memegang pedang di tangan kanannya. Saat dia melangkah maju, pedang panjang di tangannya berubah. Ilmu pedang dan gerak kakinya menyatu menjadi satu. Dia seperti kupu-kupu yang menari. Astaga! Sesosok tiba-tiba terbang dan mendarat di halaman. Itu adalah seorang pemuda berjubah hitam. Pemuda ini adalah Zuawan, yang baru saja keluar dari kediaman hutan bambu. Senior Cheng Dong, Zuawan menangkupkan tangannya dan menyapa dengan sopan. Pria berpakaian putih itu perlahan berhenti. Dia berbalik dengan senyuman hangat yang menggantung di sudut mulutnya. Dia menatap Zuawan dengan acu-ta'acu dan berkata, Junior Zuawan, mengapa kamu datang kali ini? Senior Cheng Dong, kali ini, aku benar-benar minta maaf karena mengganggumu. Namun, saya tidak punya pilihan selain meminta bantuan Anda, kata Zuawan dengan sungguh-sungguh. Melihat ekspresi Zuawan, senyuman di wajah Cheng Dong memudar. Dia tahu bahwa Zuawan pasti menghadapi suatu masalah. Duduklah dan beritahu aku pelan-pelan. Cheng Dong berkata pada Zuawan sambil tersenyum. Mengangguk-angguk, Zuawan duduk di kursi batu di samping dan menjelaskan secara singkat masalah Jianan, Moling Tian dan dua lainnya. Zuawan berencana meminjam kekuatan pavilion tinta wangi tempat Cheng Dong berada untuk mencari tahu di mana Jianan dan dua lainnya berada. Mungkinkah mereka menghadapi bahaya selama misi? Begitu. Junior Zuawan, tolong jangan tidak sabar. Sebagai seniormu, aku akan menginstruksikan anggota pavilion tinta wangi untuk memeriksa situasi keempat temanmu. Cheng Dong menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Segera setelah itu, dia mengeluarkan Jimat Giok dengan tangan kanannya dan mengirimkan pesan ke dalamnya. Kemudian, Jimat Giok menghilang di udara bersama dengan pesannya. Anggota pavilion tinta wangi seharusnya bisa segera mengetahui situasi keempat temanmu. Setelah melakukan ini, Cheng Dong berkata sambil tersenyum. Zuawan menganggukkan kepalanya dengan ringan dan hatinya sedikit tenang. Sebagai salah satu dari empat faksi paling kuat di Akademi Luar, kemampuan pengumpulan informasi pavilion tinta wangi secara alami sangat kuat. Zuawan masih bisa mempercayai mereka dalam hal ini. Zuawan dan Cheng Dong duduk berhadapan. Mereka tidak berbicara melainkan diam-diam menunggu informasi dari pavilion tinta wangi. Segera setelah itu, seberkas cahaya menyapu dari cakrawala dan langsung sampai di atas Cheng Dong. Cheng Dong melambaikan tangan kanannya dan seketika, sinar cahaya tersedot ke tangannya. Segera setelah itu, dia diam-diam memeriksa informasi di dalam sinar cahaya. Cheng Dong, yang awalnya memiliki ekspresi tenang, tiba-tiba mengerutkan kening. Segera setelah itu, dia melirik Zuawan dan sedikit pemikiran muncul di matanya. Melihat ekspresi wajah Cheng Dong, tatapan Zuawan berubah sedikit serius. Jejak perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya dan dia buru-buru bertanya, Senior Cheng Dong. Apa yang telah terjadi? Dimana Jianan dan tiga lainnya sekarang? Saudara Zuo, baru saja, saya menerima informasi dari anggota pavilion Tintawangi. Dikatakan bahwa Jianan, Gata dan Suan Sing sedang menjalankan misi di kota jalur barat di barat laut. Namun, selama misi, mereka secara tak terduga mengalami konflik dengan Tuan Muda dari Sekte Xiao Yao, faksi terbesar di kota Westpat. Dikatakan bahwa mereka bertiga membunuh Tuan Muda dan sekarang dicari oleh Sekte Xiao Yao. Pada titik ini, Cheng Dong tidak melanjutkan berbicara. Dia tahu bahwa Zuo Wen adalah orang yang cerdas dan pasti bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Menyinggung Sekte Xiao Yao, apakah mereka baik-baik saja? Zuo Wen tiba-tiba bertanya. Jianan dan yang lainnya tidak berada dalam bahaya yang mengancam nyawa. Dikatakan bahwa Roh Armor Gata sangat ajaib dan benar-benar membantu mereka menghindari bahaya berkali-kali. Namun, hal ini juga membuat marah para petinggi dari Sekte Xiao Yao. Dikatakan bahwa Master dari Sekte Xiao Yao telah keluar dari gunung dan ingin sepenuhnya menekan mereka bertiga. Lanjut Cheng Dong. Tuan dari Sekte Xiao Yao. Berapa tingkat kultifasinya? Zuo Wen bertanya. Dia berada di puncak alam guru suci dan sangat kuat. Selain itu, ada lima tetua di Sekte Xiao Yao yang berada di alam guru suci. Ada enam guru suci di Sekte Xiao Yao. Mereka dianggap tiran di barat laut. Cheng Dong menjelaskan. Bagaimana dengan Mo Ling Tian? Zuo Wen bertanya lagi. Mo Ling Tian telah menyelesaikan misinya dan kembali. Namun, setelah mendengar tentang mereka bertiga, dia berangkat ke kota Westpat tiga hari yang lalu. Cheng Dong berkata dengan tidak tergesa-gesa. Zuo Wen mengangguk. Ada sedikit kegelisahan di hatinya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Cheng Dong dan berkata, Senior Cheng Dong. Terima kasih banyak untuk kali ini. Saya tidak akan tinggal lama. Saya harus pergi ke kota jalur barat. Adik laki-laki, berhati-hatilah. Kali ini, ini terutama karena mereka bertiga membunuh Tuan Muda dari Sekte Xiao Yao. Pengadilan luar salah. Meskipun para petinggi pengadilan luar tahu bahwa mereka bertiga sedang diburu, mereka tidak memberikan bantuan. Inilah alasan sebenarnya. Oleh karena itu, Master dari Sekte Xiao Yao tidak akan menahan diri hanya karena kamu adalah murid Akademi Dewa Unggul. Cheng Dong dengan hati-hati mengingatkan Zuo Wen. Terima kasih atas pengingatnya, Senior. Zuo Wen menangkupkan tangannya dan meninggalkan halaman luar. Dia langsung terbang menuju arah barat laut. Zuo Wen telah menukar peta seluruh pulau Dewa Unggul ketika dia memasuki Akademi. Hal ini agar dia tidak kebingungan saat menjalankan misi di kemudian hari. Melihat sosok Zuo Wen yang pergi, mata Cheng Dong menunjukkan sedikit ketertarikan. Dia bergumam dengan suara rendah, kemajuan Junior Zuo Wen sangat cepat. Selama penilaian mahasiswa baru, dia hanya berada pada tahap akhir dari alam berdaulat. Sekarang, baru dua bulan berlalu dan dia telah mencapai tahap awal alam berdaulat emas. Bakatnya sungguh menakutkan. Wilayah barat laut Pulau Dewa Keberuntungan adalah gurun terpencil dan tidak berpenghuni. Di gurun ini, West Park City adalah satu-satunya tempat orang berkumpul. Banyak seniman bela diri yang lewat pada dasarnya datang ke kota West Park untuk tinggal, mengisi kembali jatah makanan mereka, dan minum. Sesosok tubuh langsung menembus kehampaan dan tiba di gerbang kota jalur barat. Itu adalah seorang pemuda tampan dengan tatapan dingin. Saat ini, sebagian besar penggarap di gerbang mengenakan topi kasa dan jubah putih aneh. Mereka berpegangan pada kudanya dan memasuki kota di bawah pengawasan penjaga gerbang. Mengapa pemeriksaan di West Park City begitu ketat akhir-akhir ini? Dahulu tidak seketat ini. Apakah kamu tidak tahu? Dikatakan bahwa Tuan Muda dari Sekte Siaoyao terbunuh. Sekarang, Master dari Sekte Siaoyao menjadi gila dan mencari pembunuhnya kemana-mana. Apa? Siapa yang berani membunuh Tuan Muda dari Sekte Siaoyao? Bukankah itu hanya mencari kematian? Kamu tidak tahu. Dikatakan bahwa pembunuhnya berasal dari Akademi Dewa Unggul. Selain itu, budidaya mereka tidak terlalu tinggi. Dikatakan bahwa mereka hanya berada di tingkat alam Suansun. Namun, di antara mereka bertiga, dua di antaranya memiliki jiwa armor yang tidak sederhana. Mereka justru berhasil lolos dari kejaran Sekte Siaoyao. Selain itu, karena mereka bertiga mengambil inisiatif untuk membunuh Tuan Muda dari Sekte Siaoyao, Akademi Dewa Unggul tidak berencana untuk menggantikan mereka bertiga. Bisa dibilang mereka sudah menyerah pada ketiganya. Kedua petani yang berdiri dalam antrean di depan Zua Wen tiba-tiba mulai berbisik. Pada saat yang sama, mata mereka menyapu sekeliling, takut ada yang mendengar apa yang mereka katakan. Zua Wen, yang berdiri di belakang mereka berdua, sedikit mengernyit. Dia tahu karakter Jianan dan dua lainnya. Jika tidak ada yang memprovokasi mereka, mereka tidak akan pernah menyerang atau bahkan membunuh. Dia selalu merasa ada yang mencurigakan dalam hal ini. 1046 Pria berjubah hitam Sesuai dengan namanya, West Park City merupakan kota yang dibuka di wilayah Barat Laut. Wilayah Barat Laut Pulau Dewa Unggul sangat terpencil. Orang yang membuka West Park City adalah master sekte dari sekte carefre generasi pertama. Dia adalah orang dengan ketekunan yang tinggi dan dicintai serta dihormati oleh banyak orang di West Park City. Untuk berterima kasih kepada patriark pertama dari sekte Xiao Yao, sekte Xiao Yao telah mendirikan patung batu patriark pertama di depan gerbang gunung untuk berterima kasih atas pencapaiannya yang luar biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, sekte Xiao Yao menjadi semakin berpendirian dan berpendapat sendiri. Banyak pembudidaya di kota Parit Barat merasa tidak puas dan bahkan mengeluh. Namun, sekte Xiao Yao terlalu kuat. Meski ada keluhan di mana-mana, para penggarap di kota Parit Barat tidak berani melawan. Mereka marah tetapi tidak berani berkata apa-apa. Di jalan Tanah Kuning, orang datang dan pergi. Zuowen menatap sekeliling kota West Rens. Dia terkejut dengan kemakmuran kota West Rens. Wilayah barat Laut Pulau Roindah terkenal terpencil, dan agar kota Tuf Barat dapat berkembang sejauh ini, tampaknya sekte riang ini tidaklah sederhana. Namun, Zuowen tidak menyadari adanya kekhawatiran di antara alis penduduk kota Tuf Barat. Ayo pergi ke restoran dan lihat apakah ada berita tentang Jianan dan yang lainnya. Mengikuti arus orang di jalan, Zuowen secara acak menemukan sebuah restoran dan memesan beberapa hidangan. Dia kemudian duduk di sana dan minum sendiri. Pada saat yang sama, Yuan Power berkumpul di telinganya dan menangkap semua suara yang terdengar di restoran. Anda telah mendengar kabarnya pembunuh Tuan Muda sekte Xiao Yao telah ditangkap. Apa? Mereka menangkapnya? Orang yang membunuh Tuan Muda pasti sangat kuat bukan? Dikatakan bahwa dia adalah seorang pemuda. Namun, budidayanya tidak terlalu tinggi. Dia hanya berada di alam Suansun. Kudengar masih ada dua kaki tangan yang belum tertangkap. Namun, Patriark Sekte Xiao Yao berencana membawa pria ini ke lapangan Xiao Yao dan menggantungnya di depan semua orang. Gelas anggur Zuowen tiba-tiba membeku saat pupil matanya mengecil. Dia tidak pernah menyangka salah satu dari ketiganya telah ditangkap. Berdasarkan keterangan yang lain, yang ditangkap adalah seorang pemuda. Kalau begitu, kemungkinan besar orang tersebut adalah Jianan. Dia ingin menggantung pembunuhnya di depan semua orang. Saya khawatir Patriark dari Sekte Xiao Yao ingin menggunakan dia sebagai umpan untuk memancing dua lainnya keluar. Anda adalah Patriark dari Sekte Xiao Yao dan Anda menggunakan trik tercelah seperti itu. Konyol sekali. Tiba-tiba, suara pelan dan serak terdengar dari sudut restoran yang agak jauh. Kemudian, semua orang di restoran diam-diam berhenti berbicara dan melihat ke sudut terpencil. Di meja di sudut terpencil, sesosok tubuh berjubah hitam dan bertopi hitam sedang minum sendirian. Dia tampak penyendiri dan misterius. Tatapan Zhuowen juga tertuju pada pria berjubah hitam itu. Dia terus merasakan bahwa sosok pria berjubah hitam itu memberinya perasaan familiar. Terlebih lagi, dia tahu bahwa suara serak pria itu disengaja. Siapa kamu? Beraninya kamu menghina Patriark dari Sekte Xiao Yao? Sesosok berdiri dari meja di tengah restoran. Tatapan dinginnya terfokus pada pria berjubah hitam di sudut terpencil. Suaranya dipenuhi rasa dingin. Itu adalah murid dari Sekte Xiao Yao. Begitu sosok ini berdiri, gelombang diskusi segera terdengar di sekitarnya. Mata mereka dipenuhi rasa takut dan hormat. Pengaruh Sekte Carefre di West Slope City sangat besar. Para murid dari Sekte Carefre sangat arogan dan lalim. Para penggarap kota Lereng Barat tidak berani memprovokasi murid-murid ini. Tatapan Zhuowen beralih ke murid dari Sekte Xiao Yao yang baru saja berdiri. Tingkat kultivasi murid itu tidak tinggi. Dia mungkin adalah yang maha tinggi. Namun, pandangan Zhuowen terfokus pada meja tempat murid Sekte Xiao Yao duduk. Ada lima orang di meja itu. Mereka mengenakan pakaian yang sama dengan murid dari Sekte Xiao Yao. Pakaian itu mungkin adalah seragam dari Sekte Xiao Yao. Tingkat budidaya kelima orang itu tidak buruk. Di antara mereka, ada seorang pemuda tampan berpakaian putih. Kinya adalah yang terkuat di meja. Dia berada di puncak lapisan Golden Zone. Di samping pemuda berpakaian putih itu ada seorang wanita muda cantik. Dia juga mengenakan seragam Sekte Xiao Yao. Dia mungkin adalah murid dari Sekte Xiao Yao. Apa? Apakah Sekte Xiao Yao tidak senang dengan hal ini? Jangan bilang padaku bahwa Patriark dari Sekte Xiao Yao tidak menginginkan ini. Pria berpakaian hitam itu perlahan berdiri. Matanya setajam pisau. Murid dari Sekte Xiao Yao tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Hei hei, selain menggonggong seperti anjing, apalagi yang bisa Anda lakukan? Apakah menurut Anda Anda memenuhi syarat untuk menjadi murid Sekte Xiao Yao? Pria berpakaian hitam itu berkata dengan agresif. Murid dari Sekte Xiao Yao sangat marah. Dia berteriak, Sepertinya kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu berani memprovokasi Sekte Xiao Yao lagi dan lagi. Hari ini, atas nama Sekte Xiao Yao, aku akan memberimu pelajaran. Ketika dia selesai berbicara, murid dari Sekte Xiao Yao melompat ke depan dan melemparkan dirinya ke arah penggarap dalam Chang Pao Hitam. Dia mengangkat tangan kanannya dan melepaskan Kimurni dalam jumlah yang mengerikan. Sepertinya sekelompok serigala bergegas menuju penggarap di Chang Pao Hitam. Pria berjubah hitam berdiri dan melambaikan lengan bajunya. Api ungu muncul di udara dan memblokir serangan itu. Pada saat yang sama, api ungu bergerak menuju murid Sekte Xiao Yao dan mendarat di tubuhnya. Ah! Murid dari Sekte Xiao Yao menjerit mengerikan saat dia diselimuti oleh api ungu. Suhu nyala api begitu tinggi sehingga murid dari Sekte Xiao Yao terbakar menjadi abu. Merasa. Mendesis. Mendesis. Semua orang menatap murid dari Sekte Xiao Yao yang telah terbakar menjadi abu. Kemudian, mereka menatap pria berpakaian hitam dengan ketakutan di mata mereka. Sepertinya pria berpakaian hitam yang memprovokasi Patriark Sekte Xiao Yao tidaklah sederhana. Seorang murid Zun dari Sekte Xiao Yao telah dibunuh olehnya. Melihat api ungu yang dikeluarkan oleh pria berpakaian hitam, mata Zua Wen berbinar. Dia tersenyum dan diam-diam menyaksikan konfrontasi antara pria berpakaian hitam dan murid dari Sekte Xiao Yao. Saat itu, suasana di dalam restoran menjadi aneh dan sunyi. Tidak hanya para murid dari Sekte Xiao Yao, tetapi para penggarap meja lainnya juga tercengang. Pria berpakaian hitam itu terlalu lancang. Dia telah membunuh murid Sekte Xiao Yao di depan semua orang. Dia tidak menaruh perhatian pada Sekte Xiao Yao. Bang! Di meja di tengah restoran, selain pria berpakaian putih dan gadis cantik, tiga murid Sekte Xiao Yao lainnya berdiri. Siapa kamu? Beraninya kamu membunuh murid dari Sekte Xiao Yao. Seorang murid Sekte Xiao Yao yang tinggi dan kurus memelototi pria berpakaian hitam. Ketiga murid Sekte Xiao Yao jauh lebih kuat daripada orang yang terbunuh. Mereka semua berada di tahap awal golden zone. Deng! Deng! Mereka bertiga perlahan berdiri dan mengepung pria berpakaian hitam itu dari tiga arah berbeda. Kita hap zun emas mereka meledak seperti gunung berapi. Itu sangat menakutkan. Saat mereka bertiga mengepung pria berjubah hitam itu, para penggarap di meja sekitarnya menjauhkan diri. Mereka tidak kuat, jadi jika pertarungan antara mereka berempat berdampak pada mereka, bukankah itu akan menjadi tragedi bagi mereka? Apakah penting siapa aku? Saya tidak menyukai Sekte Xiao Yao jadi saya membunuh beberapa murid Anda. Tidak bisakah? Pria berpakaian hitam itu berkata dengan suara serak. Ketiga murid Sekte Xiao Yao tercengang. Pria berjubah hitam itu terlalu sombong. Dia berani membunuh murid Sekte Xiao Yao hanya karena dia tidak menyukai mereka. Sepertinya kamu ingin menimbulkan masalah. Karena itu masalahnya, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Pria jangkung dan kurus itu mendengus dingin dan menatap kedua murid lainnya. Tiba-tiba, mereka bertiga bergegas menuju pria berjubah hitam itu dengan pemahaman diam-diam. Di saat yang sama, mereka bertiga mengeluarkan pedangnya masing-masing. Segera, cahaya pedang memenuhi seluruh restoran. Pria berjubah hitam itu sedikit menundukkan kepalanya dan bertepuk tangan di udara. Tiba-tiba, api ungu yang menakutkan meledak dan membentuk bunga ungu. Bunga ungu mekar. Sebuah suara yang dalam perlahan terdengar. Bunga ungu yang terbentuk oleh api ungu perlahan mekar di udara. Kekuatan mengerikan meletus, menyebabkan suhu di restoran meningkat hingga ekstrim. Beberapa prajurit yang lebih lemah mengalami sedikit perubahan pada ekspresi mereka dan dengan cepat mundur. Begitu bunga ungu mekar, ketiga murid sekte Xiao Yao terkejut. Mereka melompat ke tanah dan melepaskan ki dalam jumlah yang mengerikan. Pedang mereka menari-nari di udara dan berubah menjadi tiga bayangan pedang raksasa di udara. Ledakan, ledakan. Bayangan pedang dan api ungu langsung bertabrakan saat ledakan seperti guntur yang teredam bergema. Segera setelah itu, keduanya tiba-tiba terhenti di udara. Selanjutnya, gelombang ki berbentuk cincin menyembur keluar dan menyebar keluar. Meja-meja di sekitarnya terangkat satu demi satu oleh gelombang ki ini dan hancur menjadi potongan kayu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menemui jalan buntu. Pria berpakaian hitam itu tidak sederhana. Mereka semua adalah inissel golden exhal tetapi dia mampu melawan tiga dari mereka. Dia tidak dirugikan. Murid semua orang menyusut saat melihat itu. Mereka menata pria berjubah hitam dalam api ungu dengan ketakutan. Ketiga murid sekte Xiao Yao dianggap elit. Mereka semua berada pada tahap awal alam kemuliaan emas. Jika mereka bergabung, mereka bisa bertarung melawan kultifator golden exhal realem. Namun, pria berpakaian hitam hanyalah inissel golden exhal. Namun, dia bisa dengan mudah memblokir serangan gabungan mereka. Itu cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya dia. Ledakan bunga ungu. Teriakan lain terdengar. Kemudian, bunga ungu yang mekar meledak satu per satu. Dalam sekejap, kekuatan ledakannya mencapai tingkat yang mengerikan. Ketiga murid sekte Xiao Yao yang bertarung melawan tiga bayangan pedang terkejut saat mereka merasakan kekuatan ledakan. Mereka mendorong Yuan Qi mereka secara maksimal dan mencoba menekan kekuatan ledakan. Retakan. Suara tajam terdengar. Kemudian, ketiga bayangan pedang itu hancur oleh kekuatan ledakan. Ketiga murid sekte Xiao Yao didorong mundur dan wajah mereka menjadi pucat. Mati. Pria berpakaian hitam itu berteriak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan api ungu yang mengelilinginya terbang menuju ketiga murid sekte Xiao Yao. Dia ingin membunuh mereka. 1047. Bang. Karena lengah, pria berjubah hitam itu dipukul di bagian dada oleh bayangan. Sambil mendengus, dia memuntahkan seteguk darah dan terhuyung mundur beberapa langkah. Baru pada saat itulah orang banyak menyadari bahwa bayangan itu sebenarnya adalah sarungnya. Sarungnya melayang di depan ketiga murid sekte Xiao Yao seolah-olah masih hidup. Terima kasih, kakak tertua, atas bantuanmu. Ketiga murid sekte Xiao Yao menatap sarung pedang di depan mereka sebelum membungkuk hormat kepada pria berjubah putih di meja di belakang mereka. Orang ini sebenarnya adalah murid tertua sekte Xiao Yao, Bai Yixue. Bai Yixue biasanya muncul dan menghilang secara tidak terduga. Dia sebenarnya punya waktu luang untuk minum bersama murid lain di restoran hari ini. Saat ketiga murid sekte Xiao Yao selesai berbicara, mereka menarik perhatian orang lain di meja. Jelas sekali, Bai Yixue sangat terkenal di West Trans City. Kalau tidak, penonton tidak akan bereaksi sekeras itu ketika namanya disebutkan. Tatapan Zuawan secara alami juga tertuju pada Bai Yixue. Ketika murid pertama sekte Xiao Yao berteriak sebelumnya, Zuawan telah menyadari bahwa basis budidaya Bai Yixue tidak lemah, telah mencapai puncak alam yang mulia emas. Dia tidak menyangka dia menjadi murid tertua dari sekte Xiao Yao. Apa, bukankah cukup kau membunuh salah satu murid sekte Xiao Yao ku? Apakah Anda ingin membunuh lebih banyak? Bai Yixue perlahan mengangkat cangkir anggur di tangannya dan menghabiskannya dalam satu tegukan sambil berbicara dengan lemah. Pria berjubah hitam itu menenangkan dirinya, tatapannya serius. Bagaimanapun juga, Bai Yixue adalah ahli alam yang mulia emas, kemampuannya jauh lebih kuat dari miliknya. Serangan tadi saja sudah sulit dia tahan. Benar-benar menakutkan. Saya rasa bukan saya yang memulai ini. Murid sekte Xiao Yao andalah yang pertama kali memprovokasi saya. Tidakkah menurutmu itu merupakan penghinaan terhadap reputasi sekte Xiao Yao sekarang karena kamu menindasku dengan nomor teleponmu? Pria berjubah hitam itu mencibir dengan dingin. Bai Yixue tersenyum tipis, pandangannya tidak tertuju pada pria berjubah hitam itu. Sebaliknya, tangan kirinya mencubit dagu gadis cantik yang sedang bersandar padanya sementara tangan kanannya mengangkat cangkir wine untuk menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Dia berkata dengan lemah, murid-murid sekte Xiao Yao memprovokasimu karena kami sangat menghargaimu. Membunuhmu berarti memberimu muka. Bukan saja kamu tidak berterima kasih kepada sekte Xiao Yao, tapi kamu juga memfitnah kami. Aku pikir kamu tidak tahu apa yang terjadi. Cara-cara dunia memprovokasiku karena kamu menganggapku tinggi. Membunuhku berarti memberiku wajah. Sekte Xiao Yao yang mendominasi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Jika saya ingin pergi, Anda tidak bisa menghentikan saya. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin. Seluruh tubuhnya ditutupi api ungu. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju pintu masuk restoran. Dia ingin melarikan diri dari restoran. Melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Bibir Bai Yixue melengkung menjadi seringai dingin. Dengan ujung tangan kanannya, sarungnya yang melayang di depannya ditarik secara tiba-tiba. Pedang panjang tajam yang ada di dalamnya terhunus, berubah menjadi sinar cahaya pedang yang melesat ke arah pria berjubah hitam itu. Cahaya pedang yang menakutkan itu seperti cahaya bulan yang terang di langit malam, memancarkan cahaya dingin, membuat orang merasa kedinginan. Suara mendesing. Kecepatan cahaya pedang sangat cepat dan tiba di depan pria berjubah hitam itu dalam sekejap. Kemudian, pedang panjang itu menari dan pedang ki yang menakutkan meledak, membentuk lapisan layar pedang yang menakutkan, menghalangi di depan pria berjubah hitam itu. Ekspresi pria berjubah hitam itu sedikit berubah. Api ungu keluar dan membentuk tangan ungu besar. Itu jatuh dari langit dan menghancurkan cahaya pedang yang datang dari depan dan belakang. Astaga! Sayangnya, cahaya pedang itu terlalu menakutkan. Tangan besar yang dibentuk oleh api ungu terpotong saat bersentuhan dengan cahaya pedang, berubah menjadi api ungu yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang di udara. Astaga! Cahaya pedang terus maju, tiba di depan pria berjubah hitam itu dalam sekejap. Ia berdiri di atas api ungu di tubuh pria berjubah hitam itu. Ledakan! Suara yang menakutkan terdengar. Pria berjubah hitam itu mendengus dan mundur puluhan langkah di bawah cahaya pedang. Dia sebenarnya dipaksa mundur oleh cahaya pedang. Apa yang masih dilihat oleh kalian bertiga adik laki-laki? Lebih baik membunuh orang sombong seperti itu. Bayi Iksue melontarkan kata-kata itu dengan tenang, suaranya mengandung niat membunuh yang dalam. Kakak tertua benar. Ketiga murid sekte siau-yau mengatupkan tangan mereka di depan dada. Mereka sangat gembira. Mereka melompat ke depan dan mengejar kultifator berjubah hitam. Dalam sekejap, mereka berhasil menyusul kultifator berjubah hitam. Mereka bertiga bergandengan tangan lagi dan mengepung kultifator berjubah hitam. Tiga pedang raksasa turun dari langit menuju kultifator berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu tampak ngurung. Dia mengangkat kedua tangannya dan api ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul. Api ungu menderu seperti ombak lautan. Mereka menggulung lapis demi lapis seolah ingin membunuh ketiga murid sekte siau-yau. Suara mendesing. Saat api ungu akan menutupi seluruh ketiga murid sekte siau-yau, cahaya pedang lain datang dan menghantam gelombang api ungu yang menakutkan. Gelombang api ungu langsung runtuh, berubah menjadi bubuk halus. Pria berjubah hitam itu mendengus lagi dan mundur beberapa langkah. Memanfaatkan mundurnya pria berjubah hitam itu, ketiga murid sekte siau-yau berjubah hitam itu tanpa ampun, menyebabkan pria berjubah hitam itu sedikit kelelahan. Setiap kali pria berjubah hitam melepaskan api ungu yang kuat, ingin mengusir ketiga murid sekte siau-yau, Bai Yixue akan mengendalikan pedangnya dan memadamkan api ungu, membuat serangan pria berjubah hitam itu tidak berguna. Banyak seniman bela diri di restoran mengerutkan kening saat melihat pemandangan itu. Sekte siau-yau sangat tercelah. Tiga murid dari sekte siau-yau bersekongkol dalam kelompok seniman bela diri tingkat awal kehormatan emas, dan itu sudah menindasnya dengan angka. Sekarang, murid tertua sekte siau-yau, Bai Yixue, telah ikut campur, mematahkan serangan pria berjubah hitam itu berkali-kali, memaksa pria berjubah hitam itu ke dalam kondisi pertahanan pasif. Kebanyakan praktisi tahu bahwa jika pria berjubah hitam terus bertahan secara pasif, dia tidak akan bisa bertahan lama. Pada akhirnya, dia akan dikalahkan. Selain itu, banyak seniman bela diri di kedai minuman yang juga meremehkan partisipasi Bai Yixue. Tentu saja, pun yang mengungkapkan perasaan seperti itu. Tirani sekte carefre di Westrance City sudah terkenal, mereka tidak ingin mendapat masalah. Mati. Ketiga murid sekte siau-yau tertawa jahat. Pria berjubah hitam itu sudah lemah dan pertahanannya penuh dengan kekurangan. Ketiga murid sekte siau-yau mulai memperkuat serangan mereka, hampir sepenuhnya menekan pria berjubah hitam itu. Menonton adegan itu, kerumunan di restoran itu menghela nafas. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa pria berjubah hitam itu tidak akan mampu bertahan lama. Dia akan dikalahkan dalam beberapa langkah. Sekte siau-yau sungguh tercelah. Pria berjubah hitam itu meraung dengan marah. Dia mengeluarkan jimat batu giyok dengan pola misterius terukir di permukaannya dan menghancurkannya. Cahaya berwarna giyok menyelimutinya. Setelah itu, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar dari restoran dengan kecepatan yang sangat cepat. Oh tidak, itu adalah jimat angin. Saya tidak menyangka orang ini mengalami hal seperti ini. Hentikan dia. Ketiga murid sekte siau-yau melihat jimat di tangan pria itu dan berteriak keras. Tiga bayangan pedang yang melayang di udara bergegas menuju pria berjubah hitam. Mereka ingin menghentikannya meninggalkan sekte siau-yau. Sayangnya, kecepatan pria berjubah hitam itu terlalu cepat dengan bantuan wind talismen. Serangan ketiga murid sekte siau-yau sama sekali tidak dapat mengejar pria berjubah hitam itu, hanya mendarat di bayangannya. Kakak tertua, melihat serangan mereka berhasil dihindari, ketiga murid sekte siau-yau tampak murung. Bayi Iksue menyipitkan matanya dan mencibir, aku tahu orang ini mungkin punya kartu truf untuk melarikan diri. Dia tidak bisa melarikan diri dari restoran. Saat dia berbicara, tangan kanan Bayi Iksue membentuk mantra pedang. Seketika, cahaya pedang yang menakutkan muncul dari pintu masuk restoran. Cahaya pedang itu seperti air terjun yang terbalik, melayang ke atas dan memenuhi udara dengan energi pedang, menghalangi pria berjubah hitam yang mencoba melarikan diri dari pintu masuk restoran. Berengsek, hancurkan. Ekspresi pria berjubah hitam itu akhirnya berubah. Dia tidak menyangka Bayi Iksue akan memasang air terjun cahaya pedang di pintu masuk restoran. Sambil mendengus dingin, dia mengepalkan tangan kanannya, yang permukaannya ditutupi api ungu. Dengan sebuah pukulan, udara serasa hangus. Ledakan. Kekuatan pukulannya tiba, menghantam air terjun cahaya pedang. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar, menyebabkan seluruh restoran bergetar. Air terjun cahaya pedang di pintu masuk masih seperti gunung, sementara pria berjubah hitam terpaksa mundur beberapa langkah. Astaga! Cahaya pedang datang lagi, seolah-olah telah menembus kehampaan, tiba di depan pria berjubah hitam itu dalam sekejap, ingin membelahnya menjadi dua. Aku tidak mau mempermainkanmu lagi. Sebaiknya kamu mati saja. Saat cahaya pedang padam, suara acu-ta'acu Bayi Iksue bisa terdengar. Bunga falet, mekar. Pria berjubah hitam itu berteriak dengan marah, mulai bertarung sekuat tenaga. Kemampuan Bayi Iksue jauh lebih kuat darinya, kekuatan cahaya pedang membuatnya merasakan ancaman yang fatal. Bunga api ungu bermekaran satu demi satu, berkumpul di depan pria berjubah hitam, melindunginya. Boom, boom, boom. Cahaya pedang itu sangat cepat, seperti meteor menyilaukan yang melesat melintasi langit malam, tiba di depan bunga api ungu dalam sekejap. Dengan sekali jentikan, bunga api ungu layu dan hancur. Ledakan bunga falet. Tatapan pria berjubah hitam itu sangat serius. Dengan geraman pelan, bunga api ungu di sekelilingnya mulai meledak. Kekuatan ledakan yang mengerikan menyebar, menyebabkan seluruh restoran berguncang lebih hebat. Merusak. Suara acuh-ta'acuh Bayi Yiksue terdengar. Cahaya pedang yang datang semakin kuat dan menakutkan, seperti terik matahari saat menebas. Ledakan bunga falet sepenuhnya dimusnahkan oleh cahaya pedang yang menakutkan. Mati. Ledakan bunga falet hancur. Pria berjubah hitam itu menghentakkan kakinya dan mundur, darah menetes dari sudut mulutnya. Bayi Yiksue tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dengan sejumput mantra pedangnya, cahaya pedang yang menakutkan turun dari langit, jatuh ke arah kepala pria berjubah hitam itu, ingin menembusnya sepenuhnya. Orang ini pasti sudah mati. Semua orang di restoran terdiam saat melihat ini. Mereka hanya menatap pemandangan itu dengan tenang. Mereka tahu betul betapa menakutkannya seberkas cahaya ini. Pria berjubah hitam itu tidak bisa menghalanginya sama sekali. Dia mungkin sudah mati. Bahkan tatapan pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan keputus asaan. Cahaya pedang itu memang menakutkan, rasa tidak berdaya muncul dalam dirinya. 1048. Menyelamatkan seseorang. Bang. Bang. Suara benturan logam terdengar saat cahaya pedang yang turun dari langit terhalang oleh kilatan cahaya merah yang tiba-tiba. Gelombang suara yang menusuk telinga menyebar dari antara cahaya pedang dan cahaya merah, menyebabkan semua orang di restoran menutup telinga mereka dengan tangan, tatapan mereka dipenuhi rasa sakit. Hem. Pupil Bai Yixue menyusut hingga seukuran jarum. Dia tidak menyangka cahaya merah tua yang mengerikan akan muncul dari pria berjubah hitam itu. Merusak. Dengan kilau di matanya, ekspresi Bai Yixue tetap dingin saat dia mencubit segel pedang dengan tangan kanannya. Cahaya pedang yang telah diblokir bersinar lebih terang, seperti matahari terbit. Kekuatannya menjadi semakin menakutkan, seolah-olah hendak menekan cahaya merah tua itu. Berdengung. Namun, saat kekuatan cahaya pedang meningkat, cahaya merah darah tidak mau kalah. Itu benar-benar berkembang dengan cahaya merah darah yang tak ada habisnya. Cahaya merah darah ini bahkan menutupi cahaya pedang. Seluruh restoran dipenuhi dengan lampu merah darah, seolah-olah ruang ini telah berubah menjadi dunia darah. Bang! 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 Saat cahaya merah menyebar, cahaya pedang yang ditingkatkan terpaksa mundur lagi dan lagi sebelum terlempar. Boom! Boom! Meja tempat Bai Yixue duduk benar-benar hancur menjadi debu karena paksaan. Tatapan Bai Yixue terasa dingin saat dia menginjak kakinya dan membentuk segel pedang dengan tangan kanannya. Cahaya pedang yang telah terlempar berubah menjadi pedang panjang dan dingin yang mendarat di sampingnya. Dipaksa kembali. Serangan Bai Yixue sebenarnya dipaksa mundur, dan dia terlihat agak menyedihkan. Melihat Bai Yixue, yang tadinya santai dengan kecantikan di satu tangan dan anggur di tangan lainnya, tetapi sekarang terpaksa berdiri dan menghancurkan meja, banyak orang di kedai terkejut. Perhatian mereka kemudian tertuju pada cahaya merah di depan pria berjubah hitam itu. Bentuk sebenarnya dari cahaya merah itu sebenarnya adalah tombak merah yang memancarkan cahaya merah. Permukaan tombak ditutupi lapisan keropeng darah yang menyeramkan sementara aura haus darah melonjak, menyebabkan mereka yang melihatnya menjadi pucat. Yang lebih membingungkan mereka adalah siapa pemilik tombak merah itu. Tidak ada seorang pun yang melihat seseorang bergerak ketika tombak merah itu diluncurkan. Mungkinkah tombak merah itu adalah kartu truf pria berjubah hitam itu? Ledakan. Setelah membelokkan cahaya pedang, tombak darah itu berdengung dan mulai berputar. Seperti bor listrik berwarna darah, bor itu menghantam air terjun cahaya pedang di belakang dengan keras. Dengan suara retak, air terjun cahaya pedang itu hancur berkeping-keping. Pria berjubah hitam itu memandangi tombak darah itu dengan sedikit ekstasi di matanya. Kemudian, sebuah suara yang dalam terdengar di benaknya, Pergilah dulu. Aku akan menelponmu kembali malam ini. Pria berjubah hitam itu mula-mula tertegun, lalu dia menganggup dan tidak tinggal lebih lama lagi. Dengan menghentakkan kakinya, dia mengandalkan winjade talismen untuk langsung berubah menjadi bayangan ilusi yang menghilang dari pintu masuk restoran. Ledakan. Bayi Iksue menginjak tanah, energi mengerikan memancar keluar. Jubah putihnya berkibar keras saat tatapannya memancarkan tatapan tajam. Pria berjubah hitam yang seharusnya sudah mati ternyata kabur begitu saja. Bagaimana dia, Bayi Iksue, bisa menjaga harga dirinya? Sangat bagus. Anda berani melepaskan orang yang ingin dibunuh oleh Sekte Xiaoyao. Kamu sangat berani. Tatapan Bayi Iksue menjauh dari tombak merah itu perlahan dan mendarat di meja terpencil. Ada seorang pemuda berpenampilan halus yang sedang minum wine dengan santai, seolah-olah apa yang terjadi di sini tidak ada hubungannya dengan dia. Tindakan Bayi Iksue secara alami menarik perhatian orang lain di restoran. Mengikuti tatapannya, tatapan mereka tertuju pada pemuda yang sedang menuangkan anggur di meja terpencil. Mungkinkah pemilik tombak merah itu adalah pemuda ini? Orang-orang di restoran itu berbisik, tatapan mereka dipenuhi keraguan. Di saat yang sama, mereka mencoba menebak identitas pemuda yang sedang menuangkan wine. Tatapan dingin ketiga murid Sekte Xiaoyao juga tertuju pada pemuda itu. Mereka memiliki kepercayaan buta pada Bayi Iksue. Karena Bayi Iksue yakin orang yang menyerang adalah orang ini, pasti orang ini. Apa? Saya hanya melihat ketidakadilan. Saya tidak membunuh satupun murid Sekte Xiaoyao Anda, bukan. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Menghentikan tangan kanannya yang menuangkan anggur, pemuda itu menoleh perlahan untuk menatap Bayi Iksue saat dia berbicara dengan lemah. Tombak merah tua yang mendarat di pintu kemudian berubah menjadi cahaya merah dan melayang di samping Zuowen. Itu memang orang ini. Sepertinya kemampuan orang ini tidak buruk untuk bisa memaksa cahaya pedang Bayi Iksue kembali. Namun, orang ini sedikit ceroboh. Dia sebenarnya menyinggung seseorang dari Sekte Xiaoyao hanya karena dia melihat ketidakadilan. Bukankah dia sedang mencari masalah? Melihat tombak merah yang mendarat di samping Zuowen, kerumunan tahu bahwa pemuda inilah yang menyerang. Namun, banyak dari mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas, berpikir bahwa Zuowen tidak layak menyinggung Bayi Iksue karena hal ini. Kamu mendekati kematian, apakah kamu pikir kamu mampu menyinggung Sekte Xiaoyao? Karena kamu melepaskan pria berjubah hitam itu, kamu harus membayar dengan nyawamu sekarang. Salah satu dari tiga murid Sekte Xiaoyao, seorang pria kurus, mendengus dingin dan memberi isyarat kepada dua murid lainnya dengan matanya. Mereka bertiga kemudian mengepung Zuowen secara diam-diam. Tiga bayangan pedang seperti tiga loh batu, menunjuk ke arah Zuowen dengan kilatan tajam. Membunuh. Pada saat yang sama, mereka bertiga tidak menahan diri saat mereka menembakkan tiga siluet pedang, menyelimuti Zuowen dari segala arah seperti jaring yang tak terhindarkan. Kau lah yang meminta kematian. Kata Zuowen dengan dingin. Dalam sekejap, tombak darah yang melayang di sekelilingnya berubah menjadi seberkas cahaya merah. Itu tampak seperti ular piton berwarna merah darah yang sedang berenang di udara. Itu melesat melintasi langit di depan ketiga murid itu. Retakan. Dalam sekejap, ketiga pedang itu hancur. Ketiga murid dari Sekte Xiaoyao tercengang. Di tengah alisnya terdapat lubang sebesar ibu jari. Celepuk. Celepuk. Setelah itu, ketiga murid Sekte Xiaoyao ambruk ke tanah, tidak lagi bernapas. Restoran itu tiba-tiba menjadi sunyi. Murid semua orang mengerut saat mereka melihat tiga murid Sekte Xiaoyao yang terbunuh dalam sekejap. Pemuda ini memang kejam, membunuh mereka bertiga hanya dengan satu serangan. Terlebih lagi, kemampuan yang ditunjukkan oleh orang tersebut telah menimbulkan rasa takut dan takut pada orang lain di restoran tersebut. Mampu membunuh tiga seniman bela diri pemula di ranah supremasi emas dalam sekejap, kekuatan tempur orang ini mungkin tidak lebih lemah dari Bai Yixue. Kamu membunuh mereka, ekspresi Bai Yixue membeku saat dia bertanya dengan suara rendah. Mereka bertiga ingin membunuhku. Tidak bisakah aku membalas dengan membunuh mereka? Zuawan menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri secara perlahan dan menenggaknya dalam satu tegukan, suaranya dingin dan acuh tak acuh. Kamu mendekati kematian. Pembulu darah didahi Bai Yixue menonjol saat auranya meledak secara tiba-tiba. Aliran energi yang tak terhitung jumlahnya melayang seperti air terjun yang terbalik, tampak sangat menakutkan. Pada saat yang sama, pedang panjang yang melayang cahaya pedang yang menyilaukan. Memotong. Ketika cahaya pedang mencapai puncaknya, Bai Yixue melambaikan tangan kanannya dan cahaya pedang itu ditembakkan, menebas ke arah Zuawan. Sepertinya Bai Yixue benar-benar marah. Kekuatan tempur orang ini tidak buruk, tetapi basis budidayanya hanya pada tahap pemula Golden Supremis. Pasti sulit baginya untuk melawan Bai Yixue. Melihat cahaya pedang yang bersinar seperti matahari, orang-orang di restoran lainnya tercengang. Sebagai murid tertua dari sekte Xiaoyao, bakat dan kemampuan Bai Yixue tidak dapat disangkal. Dia adalah yang terkuat di antara generasi muda di West Trans City. Tidak banyak generasi muda yang bisa mengalahkan Bai Yixue. Bahkan ketika Zuawan telah membunuh tiga murid sekte Xiaoyao dalam sekejap, tidak ada yang mengira bahwa kemampuan Zuawan dapat mengalahkan Bai Yixue. Melihat cahaya pedang yang menebas ke arahnya, Zuawan membentuk segel dengan tangan kanannya, menggunakan segel duka. Aura kesedihan menyebar ke seluruh restoran, membangkitkan emosi sedih di hati setiap orang. Tatapan mereka dipenuhi kesedihan saat mereka menjadi lesu. Bahkan tatapan Bai Yixue dipenuhi dengan kesedihan yang langka. Dia kemudian menyadari bahwa kemampuannya menurun 30%. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahan emosi sedih, Bai Yixue tidak bisa menghilangkannya. Karena pengaruh kemampuannya, cahaya pedang yang ditebas berhenti sejenak di udara, kekuatannya juga berkurang 30%. Merusak. Suara acuh-ta'acuh Zuawan terdengar. Dia bangkit, memegang tombak merah tua itu dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya menekan ujung tombak itu. Energinya mengalir ke dalam tombak, menyebabkannya berubah menjadi cahaya merah yang melesat ke arah cahaya pedang. Ledakan. Tombak merah tua dan cahaya pedang bertabrakan, menghasilkan dentang logam, memperlihatkan warna sebenarnya dari tombak dan pedang saat mereka berhenti di udara. Astaga! Zuawan tiba di atas tombak merah itu dalam sekejap. Tangan kanannya mencengkeram gagang tombak dan melemparkannya dengan kuat ke pedang. Pedang itu merengek saat dilempar oleh tombak merah tua itu. Ekspresi Bai Yixue jelek. Kekuatan melemahnya segel duka Zuawan terlalu kuat. Dia hanya bisa melepaskan 70% kemampuannya pada puncaknya sekarang dan merasa lemah. Dia sangat membenci perasaan ini. Mati! Setelah menjentikan pedangnya, Zuawan menginjak udara dan berubah menjadi bayangan merah tua yang menakutkan, tiba di depan Bai Yixue dalam sekejap. Tombak merah di tangan kanannya diayunkan seperti kincir angin, menimbulkan angin kencang. Tatapan Bai Yixue sedikit berubah. Dengan hentakan, tangan kanannya mencengkeram pedang yang telah dilempar. Dengan jentikan pedang, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip saat matahari terbit-terbit di belakangnya. Pedang matahari terbit. Dengan geraman pelan, Bai Yixue melemparkan pedang di tangan kanannya. Pedang itu merobek udara, membawa aura kuat matahari terbit, ingin menghancurkan Zuawan sampai mati. Tombak darah Asura. Zuawan, yang berada di udara, sedikit menekuk lututnya saat jubahnya berkibar dengan keras. Melihat pedang yang membawa aura matahari terbit, tatapannya setenang air. Dengan putaran tombak merah, lautan darah yang mengerikan muncul dari belakangnya. Boom, boom, boom. Lautan darah yang tak terbatas itu seperti ular piton darah yang menghubungkan langit dan bumi. Tidak ada akhir yang terlihat saat ia mengepung pedang matahari terbit lapis demi lapis, tidak membiarkannya lepas sama sekali. Pedang matahari terbenam. Ekspresi Bai Yixue sedikit berubah. Dengan geraman pelan, aura pedang berubah saat matahari terbit mulai turun, berubah menjadi matahari terbenam. Saat terik matahari turun, seluruh lautan darah mulai melonjak seolah-olah akan pecah. Delapan tombak darah asura. Zuawen tidak tergesa-gesa saat tujuh lautan darah yang mengerikan melonjak dari udara, menenggelamkan pedang matahari terbenam. Astaga! 1049. Sekte Siaoyao. Dua teknik pedang terkuat Bai Yixue adalah pedang matahari terbit dan pedang matahari terbenam, namun keduanya telah dinetralisir oleh Zuawen. Ditambah dengan kutukan segel duka, Bai Yixue sudah kelelahan, tidak ada teknik lain yang lebih kuat yang bisa melawan Zuawen. Astaga! Zuawen turun dari langit, mendarat di depan Bai Yixue dalam sekejap. Tombak merah tua di tangannya tersapu dengan keras, udara tirani darah memancar keluar, angin meneru-deru saat bayangan tombak mendatangkan malapetaka. Ekspresi Bai Yixue akhirnya berubah. Pedang di tangannya diletakkan secara horizontal di depannya, cahaya pedang bersinar terang sekali lagi. Namun, dibandingkan sebelumnya, cahaya pedang jauh lebih redup. Jelas sekali bahwa luka Bai Yixue jauh lebih parah daripada yang dia tunjukkan di permukaan. Selain itu, ada juga efek kutukan segel duka Zuawen, kemampuan yang bisa dia keluarkan tidaklah tinggi sama sekali. Bang! Tombak merah tua dan pedang bertabrakan sekali lagi. Keduanya membeku sesaat sebelum Bai Yixue mendengus dan mengeluarkan setegup darah. Dia mundur puluhan langkah, wajahnya sepucat salju. Astaga! Setelah memukul mundur Bai Yixue, tatapan Zuawen setenang air. Dengan hentakan, dia melompat keluar sekali lagi, tombak merah di tangannya berputar dengan keras seperti bor listrik, sekali lagi menusuk ke arah Bai Yixue. Bang! 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 Tombak Zuawen menyerang berulang kali. Cahaya tombak yang menakutkan itu seperti gunung yang runtuh, menyebabkan Bai Yixue mengangkat pedangnya untuk menghalangi kesibukan. Dia kelelahan menghadapi serangan itu, luka-lukanya semakin parah, jubah seputih saljunya sekarang berlumuran darah, pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Ah! Pedang matahari terbenam, mati. Bai Yixue tidak tahan lagi dengan serangan Zuawen yang memalukan. Sambil berteriak, dia mengeksekusi pedang matahari terbenam sekali lagi. Matahari terik yang telah naik ke titik tertingginya tiba-tiba turun, membawa serta kehancuran seperti matahari terbenam. Orang yang akan mati bukan aku, tapi kamu. Tatapan Zuawen acuh tak acuh. Delapan lautan merah di belakangnya bergejolak seperti delapan ular piton darah menakutkan yang datang dari udara dan menjerat matahari yang jatuh. Dengan suara berderak, pedang matahari terbenam sekali lagi dimusnahkan oleh lautan merah. Suara mendesing. Memadamkan pedang matahari terbenam, Zuawen maju selangkah dan mendekati Bai Yixue. Dia mengangkat tombak merah tua itu ke atas kepalanya dan menghancurkannya. Kekuatan mengerikan menyebar, menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Bai Yixue mengangkat pedangnya lagi, tapi kelopak matanya sudah terkulai. Napasnya terasa berat seperti seekor banteng tua yang sedang menarik kereta, suaranya keras dan jelas di restoran yang tenang. Bang! Bai Yixue memuntahkan seteguk darah saat tombak itu menghantam pedang panjang itu. Lututnya ditekuk dan dia berlutut di tanah, darah segar mengalir keluar. Jadi ini murid pertama dari sekte Xiao Yao. Bukankah kamu ingin aku mati sejak awal? Sekarang kamu berlutut di depanku, bagaimana kamu bisa membunuhku? Menarik kembali tombak merahnya perlahan, Zuawen menatap Bai Yixue yang berlutut di depannya dengan acuh-ta'acuh. Cedera Bai Yixue sangat parah sehingga dia bahkan sulit bergerak. Bai Yixue tidak berbicara, kepalanya menunduk dan napasnya yang berat mulai tersendat-sendat, seolah-olah dia adalah pasien yang bisa mati lemas kapan saja. Restoran itu benar-benar sunyi sekarang. Suasananya begitu sunyi sehingga orang bahkan bisa mendengar suara pin jatuh. Semua seniman bela diri diam-diam mengarahkan pandangan mereka ke arah Bai Yixue yang sedang berlutut di tanah, serta Zuowen dan Yun Yang yang berdiri di depannya. Adegan ini akan sangat membekas di hati orang-orang di restoran tersebut. Murid pertama sekte Xiao Yao, Bai Yixue, sebenarnya telah dikalahkan oleh seorang pemuda misterius di depan semua orang. Dia telah dikalahkan dengan sangat menyedihkan sehingga dia bahkan tidak bisa membalas. Jangan, bunuh aku. Bai Yixue mengangkat kepalanya dengan susah payah, pandangannya tertuju pada Zuowen. Dia sebenarnya memohon belas kasihan yang jarang terjadi padanya. Dia benar-benar takut. Pemuda dengan tatapan dingin ini terlalu menakutkan. Basis budidayanya tidak sebaik miliknya, tetapi kemampuannya telah membuatnya kewalahan. Zuowen menatap Bai Yixue dan berkata dengan acu-ta'acu, Sekte Xiao Yao lah yang berteriak-teriak memberiku pelajaran dan bahkan berencana membunuhku. Karena kamu ingin membunuhku, tidakkah kamu memiliki kesadaran untuk dibunuh? Saat dia berbicara, tangan kanan Zuowen menegang dan tombak merah tua itu melesat, menembus tepat di antara alis Bai Yixue. Zuowen melewati Bai Yixue yang sedang berlutut di tanah dan meninggalkan restoran tanpa menoleh ke belakang. Celepuk. Ketika siluet Zuowen akhirnya menghilang dari pintu masuk restoran, Bai Yixue yang sedang berlutut di tanah melotot dengan marah. Ada lubang berdarah di antara alisnya sebelum dia jatuh ke tanah. Guyuran. Gedebuk suara jatuhnya seperti batu yang jatuh ke air, menimbulkan gelombang keributan di restoran. Semua orang saling memandang, tatapan mereka dipenuhi keterkejutan. Bai Yixue sudah mati. Sekte Xiao Yao benar-benar akan berada dalam kekacauan sekarang. Dia adalah pakar terbaik dari generasi muda di West Trans City. Sekte Xiao Yao benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Tidak hanya pemimpin sekte muda mereka yang terbunuh, bahkan murid mereka yang paling menonjol, Bai Yixue, juga terbunuh. Saya khawatir pemimpin sekte tersebut benar-benar menjadi gila kali ini. Ayo cepat tinggalkan tempat merepotkan ini. Jika kita menunggu orang-orang dari sekte Xiao Yao datang, aku khawatir kita tidak akan bisa lolos begitu saja. Keributan itu bagaikan tsunami yang datang dan pergi secepat datangnya. Kerumunan kemudian menyadari bahwa sekte Xiao Yao benar-benar akan berada dalam kekacauan kali ini. Dua jenius muda paling penting di sekte itu sebenarnya sudah mati. Mereka tidak ingin mendapat masalah, jadi mereka meninggalkan restoran satu per satu. Setelah beberapa saat, restoran itu kosong. Hanya murid perempuan dari sekte Xiao Yao yang belum meninggal, yang tersisa. Dia sangat takut sehingga dia berteriak dan lari dari restoran. Kemudian, berita kematian Bai Yixue menyebar seperti api di West Range City. Banyak seniman bela diri kota yang terkejut ketika mendengar berita tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa setelah kematian pemimpin sekte muda itu, murid sekte yang paling menonjol, Bai Yixue, akan mati juga. Semua orang bisa menebak bahwa seluruh sekte Xiao Yao akan berada dalam hirup ikuk. Sekte Xiao Yao terletak di pegunungan besar di tepi kota Parit Barat. Pegunungan ini disebut Pegunungan Parit. Di depan gerbang gunung megah sekte Xiao Yao berdiri sebuah patung batu besar yang terbuat dari marmer putih setinggi ratusan kaki. Patung batu ini merupakan gambaran seorang lelaki tua dengan aura abadi dan senyuman hangat di wajahnya. Orang ini adalah master sekte pertama dari sekte tak terkekang, dan juga ahli yang membuka kota jalur barat di barat laut dan mendirikan sekte tak terkekang. Dikatakan bahwa orang ini adalah ahli ranah kaisar Beladiri. Setelah mendirikan sekte Xiao Yao dan kota Parit Barat, dia pergi dan memasuki alam neraka ke-9 yang misterius. Tidak ada kabar tentang dia sejak itu. Di belakang gerbang, ada tangga berwarna putih menuju puncak gunung. Di ujung tangga, ada sebuah kotak besar. Alun-alun ini adalah alun-alun Xiao Yao yang terkenal dari sekte Xiao Yao. Biasanya digunakan para murid untuk berlatih seni Beladiri di sini. Di belakang alun-alun ada aula besar yang tampak seperti binatang buas. Aula ini disebut Aula Xiao Yao. Pada saat ini, pemimpin sekte dari sekte Xiao Yao sedang duduk dengan tenang di kursi emas besar di aula. Matanya dingin. Di bawah pemimpin sekte itu berdiri lima sosok. Mereka berlima memiliki aura yang kuat. Mereka semua adalah ahli yang mulia, lima tetua inti dari sekte Xiao Yao. Pada saat ini, enam orang di aula Xiao Yao adalah inti dari sekte Xiao Yao. Mereka juga merupakan pilar sekte tersebut. Lima tetua, apakah kamu punya petunjuk tentang dua pembunuh lainnya? Tanya pemimpin sekte dari sekte Xiao Yao dengan acuh tak acuh. Salah satu tetua berjubah ungu menangkupkan tangannya dan berkata, melapor kepada Master Sekte, dua pembunuh lainnya sangat licik. Saat ini, tidak ada petunjuk. Selain itu, salah satu dari dua pembunuh tersebut memiliki pelindung jiwa yang tidak biasa di tubuhnya. Oh, bagaimana ini tidak biasa? Tanya pemimpin sekte itu tiba-tiba. Tingkat budidaya gadis kecil itu hanya berada di puncak alam Suansun. Saat itu, sepuluh murid elit dari sekte Xiao Yao mencoba membunuh dua orang itu. Dua di antaranya berada pada tahap awal lapisan Sun Emas, tetapi dipada akhirnya, mereka semua dikalahkan. Sepuluh murid kami terbunuh karena pelindung jiwa gadis kecil itu. Kata lelaki tua berbaju ungu. Sepuluh murid elit, dua di antaranya berada pada tahap awal lapisan Sun Emas, dan mereka tidak dapat membunuh dua orang dari alam Suansun itu. Dan mereka semua terbunuh. Apa pelindung jiwa gadis kecil itu? Tanya pemimpin sekte dari sekte Xiao Yao. Dia memasang wajah murung. Lelaki tua berpakaian ungu itu tampak malu. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, pemimpin sekte. Sejujurnya, jiwa armor gadis itu diselimuti oleh angin berkabut dan salju. Aku tidak bisa melihat penampakan sebenarnya dari jiwa armornya, tapi kekuatannya sangat menakutkan. Eh, jiwa baju besi terselubung dalam angin berkabut dan salju. Kenapa saya belum pernah mendengar tentang jiwa pelindung seperti itu? Apakah itu semacam pelindung jiwa yang kuat yang tidak kita ketahui? Tanya pemimpin sekte dari sekte Xiao Yao. Mungkin saja itu semacam pelindung jiwa yang kuat yang belum kita ketahui. Tapi jika kita ingin mengetahui lebih banyak tentang pelindung jiwa gadis kecil itu, kita harus menangkapnya terlebih dahulu, kata lelaki tua berpakaian ungu itu. Kamu benar. Teman mereka ada di tangan kita, dan kita sudah menyebarkan berita bahwa kita akan membunuh anak kecil itu malam ini. Saya tidak berpikir mereka berdua akan membiarkan anak kecil itu mati, kata pemimpin sekte Xiao Yao sekte dengan acuh tak acuh. Setidaknya, gadis dengan jiwa armor yang kuat itu pasti akan kembali. Itu karena bocah nakal yang kita tangkap adalah saudara laki-laki gadis itu. Terlebih lagi, gadis itu tampaknya adalah seseorang yang menghargai hubungan dan kebenaran. Kami tidak takut kalau dia tidak akan datang, kata tetua berjubah ungu sambil sedikit menyeringai. Pemimpin sekte dari sekte Xiao Yao mengangguk. Matanya dingin. Pemimpin sekte muda itu adalah putranya, dan dia sangat berbakat. Namun, dia masih muda dan basis budidayanya tidak terlalu tinggi. Jika dia terus berkultivasi, dia akan mampu mencapai level Bai Yixue. Namun putranya telah terbunuh bahkan sebelum dia tumbuh dewasa. Pemimpin sekte dari sekte Xiao Yao tidak dapat menerimanya. Buk, buk, buk. Langkah kaki panik terdengar dari pintu masuk aula. Pemimpin sekte dari sekte Xiao Yao mengerutkan kening. Mereka melihat ke pintu masuk aula dan melihat seorang murid perempuan cantik bergegas masuk. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Pemimpin sekte, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kakak laki-laki tertua telah terbunuh. 1050 Lapangan Kebebasan Seluruh istana Xiao Yao menjadi sunyi senyap. Tidak peduli apakah itu pemimpin sekte Xiao Yao atau kelima tetua, mereka semua menatap kosong ke arah murid perempuan yang kebingungan yang berdiri di pintu masuk istana. Apa yang baru saja Anda katakan? Kepala keluarga dari sekte Xiao Yao berdiri dan menatap murid perempuan itu dengan dingin. Ketika murid perempuan itu melihat dinginnya mata kepala keluarga dari sekte Xiao Yao, dia menggigil dan sadar kembali. Dia tampak agak takut. Master sekte ini menanyakan sebuah pertanyaan padamu. Mengapa kamu tidak menjawab? Tanya kepala keluarga dari sekte Xiao Yao. Dia berjalan di depan murid perempuan itu dan meraihnya. Dia tampak khawatir. Apa yang terjadi denganmu? Murid perempuan itu tidak tahu harus berbuat apa dan buru-buru berteriak, biar ku beritahu. Kakak tertua dan kami kakak senior pergi ke sebuah restoran di kota Westphat untuk beristirahat hari ini, dan pada saat yang sama, demi mencari tahu informasi tentang pembunuh yang membunuh Tuan Muda Sekte. Setelah itu, dengan gemetar, murid perempuan itu menceritakan semua yang terjadi di restoran hari ini, termasuk provokasi pria misterius berjubah hitam dan pembunuhan Bai Yixue oleh Zwa Wen. Dia berbicara dengan sangat rincin. Apakah Bai Yixue benar-benar mati? Mendengar murid perempuan itu menyebutkan tempat di mana Bai Yixue dibunuh oleh Zwa Wen, pemimpin Sekte Xiao Yao bergidik saat niat membunuh yang mengerikan muncul darinya. Murid perempuan itu menganggup ketakutan. Dia juga bisa merasakan energi pembunuh yang datang dari Patriark Sekte Xiao Yao. Tubuhnya gemetar dan dia merasa tidak berdaya. Berdaulat, bisakah saya pergi sekarang? Tanya murid perempuan itu. Patriark dari Sekte Xiao Yao sangat menakutkan. Dia tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi. Bai Yixue dan yang lainnya semuanya mati. Untuk apa kamu masih hidup? Kata Patriark dari Sekte Xiao Yao dengan dingin. Dia melepaskan energi murni dari tangan kanannya. Wanita itu tampak ketakutan. Dia berubah menjadi abu di bawah tekanan energi murninya. Murid perempuan itu hanyalah murid biasa dari Sekte Xiao Yao. Bakatnya biasa saja. Dia mengikuti Bai Yixue dan mengandalkan kecantikannya untuk dekat dengannya. Patriark dari Sekte Xiao Yao tidak peduli dengan murid seperti itu. Dia hanya peduli pada Bai Yixue. Bai Yixue sangat berbakat. Dia baru berusia 25 tahun tetapi dia sudah berada di puncak alam yang mulia emas. Hanya masalah waktu sebelum dia menjadi yang mulia. Pada saat itu, Sekte Xiao Yao akan memiliki penatua yang mulia surga wilayahnya. Namun, orang jenius seperti itu terbunuh di wilayah Sekte Xiao Yao, Kota Jalur Barat. Pemimpin Sekte Xiao Yao sangat marah. Pemimpin Sekte Xiao Yao sangat sedih. Pemimpin Sekte Xiao Yao adalah Bai Yixue. Pemimpin Sekte Xiao Yao adalah Pemimpin Sekte. Mungkinkah kedua gadis lainnya? Tanya sesepu berbaju ungu saat dia mendatangi kepala keluarga dari Sekte Xiao Yao. Itu tidak mungkin. Bai Yixue sangat kuat. Aku tahu itu. Tidak mungkin kedua gadis itu membunuh Bai Yixue. Selain itu, muridnya mengatakan bahwa orang yang membunuh Bai Yixue adalah seorang pemuda dengan tombak berdarah. Aku curiga itu pemuda itu berasal dari Akademi Ilahi. Pemimpin Sekte Xiao Yao berkata dengan dingin. Akademi Ilahi. Namun saat itu, para petinggi di Fain Chol Lege mengatakan bahwa mereka tidak akan peduli dengan ketiga pembunuh tersebut dan tidak akan ikut campur. Mungkinkah para petinggi Universitas Ilahi telah mengingkari janji mereka? Ini akan mempengaruhi reputasi Akademi Ilahi di pulau itu, kata tetua berbaju ungu sambil mengerutkan kening. Ketiga bajingan kecil ini berasal dari Akademi Ilahi. Mereka pasti mempunyai beberapa teman di Akademi. Para petinggi tidak akan terlibat dalam hal ini, tetapi jika para junior ini terlibat, kita tidak bisa berkata apa-apa, kata sang patriark dari Sekte Xiao Yao dengan dingin. Tetua berbaju ungu menganggup dan berkata, pemimpin Sekte, karena Akademi Ilahi tidak akan terlibat, maka itu mudah. Kita bisa menggunakan anak laki-laki yang kita tangkap untuk memancing siswa Akademi Ilahi lainnya yang bersembunyi di kota Tuo Barat. Para siswa inilah yang salah. Jika kita membunuh mereka, para petinggi Akademi Ilahi tidak akan mengatakan apapun. Huff, besiaplah untuk anak itu. Malam ini, aku akan membuat mereka yang membunuh Sekte Xiao Yao membayar harganya. Patriark dari Sekte Xiao Yao mendengus dan meninggalkan Ola. Malam tiba, dan langit dipenuhi bintang. Bulan yang cerah mengintip melalui awan seperti wajah tersenyum. Malam di West Range City masih ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Setiap rumah di kota itu diterangi dengan lampu terang. Di tanah tandus ini, bagaikan mercusuar yang menunjukkan jalan. Di pintu masuk sebuah gang terpencil di West Range City, seorang pemuda berpakaian hitam sedang berjalan tanpa suara. Ketika dia sampai di kedalaman kegelapan, dia membalik tangan kanannya dan menarik jimat giok yang berkedip-kedip, lalu dia menyapu sekeliling sebelum dia berkata dengan acuh-ta'acuh, keluar. Suara mendesing. Seseorang yang mengenakan jubah hitam dan topi hitam keluar dari kegelapan. Dia berjalan di depan pemuda berbaju hitam dan perlahan melepas topi hitamnya, memperlihatkan wajah cantik. Saudara Zuo, saya tidak menyangka Anda akan datang ke kota Tuo Barat. Pria berbaju hitam itu tampak heboh saat melihat pemuda berbaju hitam itu. Saya juga menemukan bahwa kalian semua tidak ada setelah saya kembali dari menyelesaikan misi saya. Hati saya dipenuhi dengan kecurigaan, jadi saya mencari senior Cheng Dong untuk menanyakannya. Baru pada saat itulah saya mengetahui bahwa Trio Jianan telah sebenarnya menemui masalah seperti itu di Western Park City. Oleh karena itu, saya datang jauh-jauh ke sini. Pemuda berpakaian hitam itu menganggup dan berkata. Dari percakapan mereka, identitas mereka mudah ditebak. Mereka adalah Zhuawan dan Mo Lingtian. Pria berkulit hitam yang memprovokasi murid-murid Sekte Xiao Yao pada siang hari sebenarnya adalah Mo Lingtian yang menyamar. Ini semua berkat Saudara Zuo hari ini. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Mo Lingtian masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika dia mengingat situasi di siang hari. Dia tidak menyangka murid pertama dari Sekte Xiao Yao, Bai Yixue, menjadi begitu kuat. Beruntung Zhuawan memblokir Bai Yixue untuknya. Kami berteman, tidak perlu bersikap sopan. Yang membuat saya penasaran adalah mengapa Jianan dan dua lainnya membunuh Tuan Muda dari Sekte Xiao Yao tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Zhuawan tiba-tiba berkata dengan tatapan ragu. Saya juga sedikit bingung. Tidak peduli apakah itu Jianan, Jia Sa, atau Xuanzing, tidak satupun dari mereka adalah tipe orang yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain. Mungkinkah Master Sekte Muda itu dengan sengaja memprovokasi Jianan dan dua lainnya, dan dibunuh oleh mereka? Mo Lingtian bergumam. Zhuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tahu kepribadian Jianan dan Gata. Bahkan jika seseorang telah memprovokasi mereka, kecil kemungkinannya mereka akan membunuh mereka secara langsung. Namun, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa Tuan Muda Xiao Sekte Yao sudah keterlaluan dan memprovokasi mereka bertiga. Mo Lingtian menganggup dan berkata, dikatakan bahwa salah satu dari tiga pembunuh telah ditangkap. Saya khawatir Jianan telah ditangkap oleh Sekte Xiao Yao. Selain itu, ketua Sekte dari Sekte Xiao Yao berencana untuk menggantung Jianan di depan umum malam ini. Jika waktunya tiba, Gata dan Suansing kemungkinan besar akan masuk ke dalam perangkap. Oleh karena itu, kita harus bertindak malam ini. Meskipun ini adalah skema Master Sekte, kita harus bertindak. Zhuawan berkata dengan suara rendah. Mem, mari berbaur dengan kerumunan dan masuk ke lapangan Xiao Yao di Sekte Xiao Yao terlebih dahulu. Mo Lingtian setuju dengan gagasan Zhuawan. Keduanya lalu meninggalkan gang gelap itu. Pada saat yang sama, Gerbang Gunung Sekte Xiao Yao sibuk dengan aktivitas. Meskipun saat itu gelap di malam hari, Gerbang Gunung Sekte Xiao Yao sangat terang. Banyak seniman bela diri di kota Parit Barat sedang menaiki tangga putih menuju lapangan Xiao Yao sambil mengobrol tanpa henti. Biasanya, Gerbang Gunung Sekte Xiao Yao dilarang bagi kita. Saya tidak menyangka sekte tersebut akan mengizinkan kita, seniman bela diri biasa, masuk malam ini. Ini satu-satunya saat. Selain itu, bukankah Master Sekte dari Sekte Xiao Yao melakukan ini untuk memancing tiga pembunuh Master Sekte Muda? Bukan hanya pembunuh Tuan Muda Sekte. Saya khawatir pemuda yang membunuh Bei Yixue juga adalah komplotannya. Saya khawatir dia akan muncul malam ini juga. Saya khawatir mereka semua akan dibunuh oleh Master Sekte dari Sekte Xiao Yao. Mungkin juga kaki tangan ini takut mati dan tidak mau datang ketika saatnya tiba. Di sepanjang tangga, bisikan para seniman bela diri di sekitarnya bisa terdengar. Kebanyakan dari mereka sedang mendiskusikan pembunuh Master Sekte Muda dan Bei Yixue. Zhuawan dan Molintian, yang bercampur dalam kerumunan, saling memandang dan mengangguk sebelum berjalan menuju lapangan Xiao Yao tanpa suara. Pada saat yang sama, Zhuawan dan Molintian juga akan memperhatikan kerumunan di sekitarnya untuk melihat apakah mereka dapat melihat Gata dan Suan Xing yang bersembunyi di tengah kerumunan. Namun, mereka kecewa karena tidak ada tanda-tanda Gata dan Suan Xing di antara kerumunan. Lapangan Xiao Yao lebarnya beberapa mil. Delapan pilar batu mengjulang tinggi yang diukir dari marmer putih berdiri di tengah alun-alun. Saat ini, delapan obor besar dinyalakan di atas delapan pilar batu. Nyala api menerangi seluruh lapangan Xiao Yao. Di bawah penerangan obor, dua baris orang berdiri rapi di alun-alun. Kedua baris ini dibentuk oleh murid-murid sekte Xiao Yao. Di tengah dua baris itu, ada sebuah salib besar setinggi 50 kaki. Ada rantai melingkar di atas salib. Di bawah salib, seorang pemuda yang diikat dengan rantai hitam sedang berjuang. Pemuda ini baru berusia sekitar 19 tahun, tatapannya penuh dengan sikap keras kepala. Saat ini, semakin banyak orang berkumpul di alun-alun. Namun, karena murid-murid sekte Xiao Yao menegakkan hukum, segalanya tampak baik-baik saja. Tidak ada kekacauan. Zua Wen dan Moling Tian, yang berada di antara kerumunan, memusatkan pandangan mereka pada pemuda yang diikat dengan rantai. Dengan sekali pandang, mereka menyadari bahwa inilah Jianan yang mereka cari. Itu benar-benar Jianan. Saudara Zuo, kapan kita akan bergerak? Moling Tian diam-diam mengirimkan suaranya ke Zua Wen. Tunggu, mari kita tunggu dan lihat. Jawab Zua Wen, tapi pandangannya tertuju pada Jianan yang terikat di bawah salib. Saat ini, wajah Jianan tidak terlihat kuyus sama sekali. Namun, matanya dipenuhi dengan kebencian dan pantang menyerah, seolah-olah dia telah sangat dirugikan. Zua Wen tahu bahwa Jianan memiliki jiwa armor abadi. Dapat dikatakan bahwa meskipun dia ingin mati, itu tidak akan semudah itu. Oleh karena itu, dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan oleh pemimpin sekte Xiao Yao. Deng 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 Deng. Terima kasih telah menonton!